Begitu racun reruntuhan desolate masuk ke dalam tubuh, ia bisa ditekan dengan pengolahan yang kuat jika hanya dihirup sedikit. Namun, hal itu masih sering terjadi. Saat itu, naga Giyok Jiao harus bergantung pada kolam naga di jurang laut utara untuk menekannya. Namun, jika terlalu banyak yang dihirup, racun reruntuhan desolate akan menyerang meridian seseorang dan melarutkan energi spiritual seseorang. Pada saat itu, bahkan danau naga di North Shore abis tidak akan membantu. Ular Giyok mengetahui hal itu lebih baik dari siapapun. Saat Hei Hulong menjebak naga Giyok Jiao, naga Giyok Jiao hanya terkena sedikit racun reruntuhan desolate. Jumlah total racunnya bahkan tidak sebanyak sehelai daun. Namun, jumlah racun reruntuhan desolate ini cukup untuk membuat naga jadi Jiao yang berada di alam crossing calamity menderita selama beberapa tahun. Malam ini, naga Giyok Jiao dan Long Kesuang terkena racun reruntuhan binatang buas yang 10 kali lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Bisa dibayangkan situasi mereka saat ini. Keduanya berjuang di udara. Racun reruntuhan desolate mengamuk di tubuh mereka. Seolah-olah ribuan semut menggigit meridiannya. Setiap inci kulit mereka yang terkontaminasi oleh racun reruntuhan desolate sungguh menyiksa. Ah! Tidak ada arah. Tombak itu menembus udara dan tiba di depan Mu Yu dalam sekejap mata. Namun, kali ini, pola formasi yang tak terhitung jumlahnya berkedip di mata Mu Yu. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih tombak naga Giyok Jiao di tangannya. Tombak naga Giyok Jiao yang diracuni tidak lagi sekuat sebelumnya. Tombak putus asa naga Giyok Jiao bukanlah ancaman bagi Mu Yu sama sekali. Kau ingin menyeretku ke bawah bersamamu. Kamu masih sedikit kekurangan. Mu Yu memutar tombak naga Giyok Jiao. Pedang Ki berputar dan menghancurkan semua energi monster yang ditempelkan naga Jiao Giyok pada tombaknya. Seluruh tombak ditutupi oleh pedang Ki yang penuh dengan niat membunuh. Aku akan mengembalikannya padamu. Tombak itu terbang dari tangan Mu Yu. Sinar pedang biru muncul dari tanah dan menembus malam seperti pedang tajam. Energi pedang dingin bercampur dengan niat membunuh yang menggetarkan jiwa ditembakkan ke arah ular Giyok dengan kecepatan kilat. Ular Giyok menatap Mu Yu dengan kaget dan marah. Tombak yang sangat diabanggakan tidak lagi berada di bawah kendalinya dan kini menyerangnya. Itu merupakan penghinaan besar baginya. Yang paling mengejutkannya adalah sekeliling tombak ini mulai bergetar ketika banyak sekali gambar tombak terbang keluar. Setiap gambar tombak membawa pedang Ki yang tiada taranya, menyebabkannya tampak sangat aneh namun diliputi aura pembunuh, dan itu menutup semua jalan mundurnya. Kamu berani membunuhku. Ular Giyok berubah kembali menjadi bentuk manusia. Ia memobilisasi energi spiritual terakhirnya yang belum diserang oleh racun reruntuhan desolate. Ia ingin mengambil bayangan tombak yang membawa pedang Ki. Namun, pedang Ki sangat ganas dan mendominasi. Kecepatannya jauh melampaui imajinasinya. Tidak. Wajah ular Giyok dipenuhi keputus asaan. Ia berjuang untuk melarikan diri dari ruang ini, tetapi bayangan tombak dan pedang Ki tiba dalam sekejap. Membelanjakan. Ketika segudang bayangan tombak mendekati ular Giyok, mereka semua bergabung menjadi satu tombak. Pedang Ki dari tombak ini sepertinya mampu menembus lubang di langit saat menusuk ke dada ular Giyok tanpa bisa dihentikan. Bang. 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 Tubuh ular Giyok tertusuk oleh tombaknya sendiri. Seperti karung pasir yang pecah, tubuhnya terlempar ribuan kaki jauhnya karena benturan yang kuat. Dia menghancurkan tiga gunung di tepi reruntuhan desolate dan dipakukan dengan kuat ke tanah oleh tombaknya sendiri. A. Aku tidak bisa menerima ini. Ular Giyok menatap tombak di dadanya dengan ngeri. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya telah hilang karena tombaknya. Untuk menjadi kepala klan naga, dia diam-diam telah membunuh banyak anggota klan iblis. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kehilangan nyawanya karena tombak yang sangat dia banggakan. Aura pembantaian menyerbu tubuhnya. Vitalitasnya perlahan-lahan mengalir keluar dari tubuhnya. Kesadarannya mulai menghilang. Bahkan jiwanya tidak bisa lepas. Tubuh naga banjir Giyok dipaku ke tanah dengan tombak secara miring. Tidak mungkin benda itu jatuh. Darah mengalir dari luka tombak dan menetes ke tanah. Darah berdosa mewarnai tanah menjadi merah. Matanya terbuka lebar. Bahkan dalam kematian, dia tidak percaya bahwa dia akan berakhir seperti ini. Salah satu dari empat pemimpin klan naga, ular Giyok dari jurang pantai utara, telah mati. Setelah membunuh ular Giyok, mata Muyu menjadi tenang. Namun, niat membunuh di dalam hatinya masih sangat besar. Dia mengalihkan pandangannya ke Long Kesuang yang masih berjuang melawan racun reruntuhan desolate. Long Kesuang tercengang oleh tombak Muyu yang membawa pedangki. Awalnya, dia ingin menyelamatkan ular Giyok ketika Muyu menyerang. Namun, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Biarpun dia ingin membantu, tidak mungkin dia bisa menghentikannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dua pemimpin crossing calamity stage seperti dia dan ular Giyok akan bergabung untuk membunuh Muyu. Namun, salah satu dari mereka dibunuh olehnya. Kamu, kamu berani membunuh ular Giyok di wilayah klan iblis. Kamu, kamu tidak akan pernah keluar dari klan iblis hidup-hidup. Long Kesuang menegurnya dengan keras. Namun, dia merasa panik di dalam hatinya. Kematian ular Giyok terlalu mengejutkannya. Keempat leluhur klan naga tahap bencana penyeberangan biasanya mempermainkan satu sama lain, dan bahkan mencoba membunuh satu sama lain. Namun, tidak satupun dari mereka yang berhasil. Malam ini, keempat leluhur klan naga akhirnya membentuk aliansi demi pohon anggur naga. Mereka berpikir bahwa dengan budidaya mereka, bahkan jika Muyu memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia akan tetap mati. Namun, mereka salah. Mereka salah dan tidak bisa dipercaya. Malam ini, orang yang meninggal bukanlah Muyu atau klan iblis primitif di Lembah Fajar. Sebaliknya, itu adalah ular Giyok, atau bahkan dirinya sendiri. Aku tidak hanya akan membunuh ular Giyok, tapi aku juga akan membunuhmu. Pedang muling di tangan Muyu menembus langit lagi. Bagaikan seberkas cahaya di malam yang gelap, menyebabkan bintang-bintang di langit kehilangan warnanya. Pedangki sepertinya merobek kegelapan saat menebas ke arah Long Kisuang lagi. Manusia rendahan, beraninya kamu menyerangku. Long Kisuang mengertakan giginya dan mengungkapkan wujud sebenarnya dari demonik dragon piton. Piton naga yang lincah dan besar melintas dengan cepat di langit. Dia melihat akhir dari ular Giyok dan rasa sakit dari racun reruntuhan desolate di tubuhnya. Dia siap melarikan diri. Namun, bagaimana Muyu bisa memberinya kesempatan? Saya pasti akan membunuh mereka yang ingin membunuh saya. Kata-kata dingin itu disertai dengan pedangki yang mengerikan. Itu seperti kekuatan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Tiba-tiba meledak menuju Long Kisuang. Kecepatan Long Kisuang tidak lagi secepat seorang kultifator alam penggabungan surga. Pedangki Muyu mengalir seperti badai dari segala arah dan menyelimuti Long Kisuang. Tidak peduli seberapa lincahnya Long Kisuang, dia tidak bisa menahan pedangki yang dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan bunuh aku. Aku tidak menginginkan tanaman merambat naga lagi. Tolong lepaskan aku. Pada saat kritis ini, Long Kisuang sudah sangat ketakutan. Dia biasanya kejam dan membunuh orang seperti Sabit Rami. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan saat mengambil nyawa orang lain. Namun, ketika kematian menimpannya, dia lebih takut mati daripada orang lain. Semakin besar kekuatan yang dimiliki seseorang, semakin tinggi statusnya, semakin takut kehilangan segalanya. Mereka takut mati. Long Kisuang juga sama. Pergi dan mohon pada Raja Neraka. Pedangki Muyu tidak melambat. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan diserang oleh seluruh ras iblis karena membunuh para leluhur dari empat klan naga besar, dia tidak peduli sama sekali. Keinginan untuk membunuh menyebar di hati Muyu. Pada saat ini, Muyu tidak memiliki pemikiran belas kasihan. Hanya kematian lawannya yang paling ingin dia lakukan. Ketika Long Kisuang melihat bahwa Muyu tidak berniat melepaskannya, matanya menunjukkan ekspresi yang sangat berbisa. Dia tiba-tiba berteriak, Muyu, kamu ingin membunuhku. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Energi iblis yang mengerikan mengamuk di dalam tubuh Long Kisuang. Seluruh tubuhnya sudah membengkak, dan energi spiritual di sekitarnya berputar-putar dengan tidak nyaman. Itu benar-benar tersedot ke dalam tubuhnya, dan auranya juga menjadi semakin kuat, mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Long Kisuang ingin mengandalkan ledakan kekuatan iblis yang tersisa di tubuhnya untuk binasa bersama Muyu. Dengan budidaya Long Kisuang, jika dia meledakan diri dengan paksa, dia takut bahwa dalam radius seribu mil, bahkan sehelai rumput pun tidak akan mampu bertahan. Kamu ingin meledakan diri? Aku tidak akan memberimu kesempatan. Cahaya pedang Muyu berubah menjadi ribuan pedang terbang. Mereka melesat melintasi tubuh Long Kisuang dari berbagai sudut yang cerdik. Setiap pedang menusup titik aku puntur Long Kisuang dan memutuskan meridiannya. Tubuh Long Kisuang menjadi berlubang dalam sekejap. Dia tampak seperti bola yang ditusuk dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Energi spiritual yang awalnya terkondensasi dengan keras segera keluar dari tubuh Long Kisuang. Tubuhnya yang bengkak pun mulai mengecil secara bertahap. Long Kisuang sekali lagi menjerit menyedihkan. Bang! Tubuh besar Long Kisuang jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Jika kamu membunuh kami, leluhur tua raja iblis pasti tidak akan melepaskanmu. Kami adalah pilar dari ras iblis. Dia pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam kami. Long Kisuang berteriak dengan sedih. Namun, semua meridian di tubuhnya telah terputus dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia berubah kembali ke bentuk manusianya dan meringkuk menjadi bola di tanah. Namun, pedang terbang muyu telah ditebang dan kepalanya keluar. Darah berceceran dan kehidupan memudar. Kekuatan jiwa putih yang tak terlihat mencoba melarikan diri, tapi itu diserap seluruhnya oleh pedang muling. Pilar ras iblis Iblis bodoh yang ingin menghancurkan lembah fajar layak disebut sebagai pilar ras iblis. Mata muyu tanpa emosi. Jika hidupmu tidak dimaksudkan untuk berakhir, maka aku tidak akan bisa membunuhmu hari ini. Sayangnya, kamu sangat menyedihkan. Anda telah ditinggalkan. Muyu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Kekosongan gelap itu sunyi, tapi kekosongan itu membuat muyu merasa terancam. Dia mengangguk sambil berpikir dan mencibir penuh arti. Aku sudah membunuh dua. Masih ada dua lagi. Ayo kita bunuh mereka bersama-sama. 782 Naga macan hitam dan naga terbang listrik ungu masih mempertahankan formasi pembakaran empat penjaga langit. Mereka tidak berani berhenti. Mereka harus menunggu naga banjir giyok dan long kesuang kembali agar mereka dapat bekerja sama untuk memusnahkan lembah fajar. Kenapa mereka belum kembali? Apa terjadi sesuatu pada mereka? Naga terbang listrik ungu mengerutkan kening. Baru saja, suara yang mengguncang bumi datang dari reruntuhan. Suara keras seperti itu telah menarik perhatian klan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya sedang mengawasi dari luar lembah fajar. Banyak binatang iblis yang dengan hati-hati menyelidiki situasi di reruntuhan desolate. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mereka akan baik-baik saja. Tidak peduli seberapa kuat Muyu, dia hanyalah seorang kultifator tahap integrasi tubuh yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan budidayanya. Tidak ada yang bisa terjadi padanya, kata naga macan hitam dengan suara yang dalam. Aku tahu mereka akan baik-baik saja. Aku hanya khawatir mereka tidak akan bisa menangkap Muyu. Muyu dan Kiaosue sama-sama memiliki kemampuan yumon. Sudah lebih dari cukup baginya untuk melarikan diri jika dia mau. Naga terbang listrik ungu melihat sekeliling dengan cemas ke arah binatang iblis yang memegang obor dan menggunakan segala jenis harta karun penerangan. Di antara binatang iblis yang menunjuk ke arah mereka dari jauh, ada binatang naga dan binatang iblis primitif. Mereka dibuat bingung dengan tindakan kedua pemimpin klan naga itu. Jika naga banjir Giok dan Long Kesuang tidak kembali, situasi malam ini hanya akan bertambah buruk. Mereka masih mempertahankan formasi pembakaran langit empat penjaga untuk melawan penghalang api ilahi. Tanpa naga banjir Giok dan Long Kesuang, mereka tidak dapat terus menggunakan formasi pembakaran empat penjaga langit untuk memusnahkan lembah fajar. Mengapa kita tidak menghapus formasi empat penjaga langit terbakar dan menyerang lembah fajar secara langsung? Dengan kekuatan kami, kami dapat dengan mudah menghabisi semua orang di lembah fajar. Mata naga macan hitam bersinar dengan niat membunuh. Tidak, kita harus melakukannya dengan bersih. Naga terbang listrik ungu tidak setuju. Mereka tidak bisa meninggalkan jejak apapun saat melakukan hal semacam ini. Formasi empat simbol surga terbakar dapat menghapus segalanya dan mengubah segalanya menjadi ketiadaan tanpa meninggalkan jejak. Namun jika mereka sendiri yang melakukannya, sangat sulit menjamin tidak akan ada ikan yang lolos dari jaring. Tapi saat ini, diskusi tentang ras iblis sudah mulai terdengar di telinga mereka. Apa yang terjadi di lembah fajar? Bagaimana hal itu menarik dua leluhur klan naga ke sini? Apa yang mereka lakukan? Mengapa formasi susunan ini terlihat begitu familiar? Saya ingat ada hutan di luar lembah fajar. Mengapa hutan itu menghilang? Ya, lihat, Valley of Dawn juga terang-benderang. Mereka sepertinya terjebak oleh naga macan hitam dan naga bersayap listrik ungu. Apa yang mereka coba lakukan? Aku tidak tahu, apakah ada di antara kalian yang punya nyali untuk melihat ledakan mengejutkan di reruntuhan. Beraninya aku pergi ke sana. Ada racun di reruntuhan desolate di sana, tapi sepertinya ada beberapa anggota klan pemberani yang pergi ke sana. Para penonton mulai menunjuk kedua pemimpin klan. Mereka tidak mengerti mengapa kedua pemimpin klan yang kuat ini tidak tidur di malam hari. Apa yang mereka lakukan di luar Valley of Dawn? Apa yang terjadi di sini? Bisakah Anda memberitahu kami? Beberapa anggota klan iblis sudah mulai mengajukan pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan dengan begitu banyak anggota klan di sini? Apakah kita akan membunuh mereka semua? Bisik naga macan hitam. Naga bersayap listrik ungu juga menganggapnya merepotkan. Dia merenung sejenak, lalu berkata dengan keras, anggota klan yang terhormat, kami berempat, pemimpin klan, datang ke Lembah Fajar malam ini untuk menangkap manusia Muyu yang telah menyusup ke klan iblis. Manusia Muyu ingin membunuh orang-orang di Lembah Fajar, tapi kami berempat pemimpin klan menemukannya tepat waktu. Kami sekarang melindungi klan iblis di Lembah Fajar. Naga banjir Giyok dan Long Kesuang telah mengejarnya. Kami di sini hanya untuk berjaga-jaga. Naga bersayap listrik ungu berencana menjebak Muyu terlebih dahulu. Kalau tidak, akan sulit menjelaskan kejadian malam ini. Jadi itulah yang terjadi. Tapi bukankah manusia Muyu melindungi Tuan Naga Sejati? Mengapa dia menyakiti penduduk Lembah Fajar? Anggota klan iblis lainnya bertanya dengan bingung. Dokter tua, apakah manusia Muyu benar-benar akan menyerang Lembah Fajar? Anggota klan iblis di Lembah Fajar sangat marah ketika mereka mendengar kata-kata naga bersayap listrik ungu. Kedua ini berani memutar balikkan kebenaran. Tabib tua itu berteriak dengan marah, omong kosong. Jelas sekali bahwa kalian berempat pemimpin klan naga mendambakan garis keturunan Tuan Naga Sejati dan ingin menangkap Tuan Naga Sejati. Itu sebabnya kamu ingin membunuh Valley of Dawn. Kalian berdua tidak tahu malu untuk memfitnah kami. Beraninya kalian berempat pemimpin klan naga tidak menghormati Tuan Naga Sejati. Ini tidak bisa dimaafkan. Benar. Kalian klan naga benar-benar berani. Kalian bahkan berani mengincar Tuan Naga Sejati. Saat leluhur tua kembali, dia tidak akan melepaskanmu. Sir Tian Ken meraung sekuat tenaga. Dia ingin semua orang mengetahui kebenarannya. Itu benar. Kamu sudah mati. Naga berdarah campuran berani menyerang Naga Sejati. Kamu sudah keterlaluan. Nyonya Zu juga berteriak. Anggota klan iblis di luar arah pembakaran langit empat penjaga terkejut. Mereka semua memandang naga macan hitam dan naga bersayap listrik ungu ingin memverifikasi masalah ini. Status Tuan Naga Sejati sungguh mulia. Dia bahkan lebih penting daripada keempat pemimpin klan naga. Jika masalah ini benar, maka itu masalah besar. Sebagian besar penontonnya adalah klan iblis primitif yang tinggal di dekatnya. Ketika mereka mendengar bahwa keempat pemimpin klan naga ingin menyerang Tuan Naga Sejati, mereka semua merasa tidak senang. Mengingat kembali aturan yang ditetapkan oleh Naga Azure leluhur tua bahwa hanya Naga Sejati yang dapat memerintah dinasti Naga Azure, alasan mengapa naga bersayap listrik ungu dan yang lainnya ada di sini malam ini sudah terbukti dengan sendirinya. Wajah naga bersayap listrik ungu dan naga macan hitam menjadi gelap. Namun, naga bersayap listrik ungu dengan cepat memikirkan sesuatu dan berkata, semuanya, tolong jangan dengarkan klan iblis di lembah fajar. Muyu dari klan manusia adalah ahli pengobatan yang sangat kuat. Dia menggunakan halusinogen yang kuat untuk kendalikan semua orang di lembah fajar. Sekarang, semua klan iblis di lembah fajar sudah bertekad untuk mengikuti perintah Muyu. Naga macan hitam juga dengan cepat berkata, benar. Jika kami berempat, pemimpin klan, tidak mengetahui hal ini tepat waktu dan menggunakan susunan tersebut untuk menjebak seluruh lembah fajar, aku khawatir Muyu akan memimpin semua klan iblis di lembah fajar untuk menyerangmu di bawah penutup malam. Saat itu, sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya. Benar, itu sebabnya kita harus mengendalikan situasi demi keselamatan semua orang. Naga bersayap listrik ungu dan naga macan hitam harus mencari alasan atas tindakan mereka dan menyingkirkan semua kesalahan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membenarkan diri mereka sendiri. Para anggota klan iblis yang menyaksikannya mulai merasa tidak nyaman. Mereka tidak tahu pihak mana yang harus dipercaya. Namun, dari sudut pandang klan iblis, perkataan keempat pemimpin klan naga lebih berbobot. Semuanya, jangan khawatir. Kedua pemimpin klan, Yu Jiao Long dan Long Kesuang, sudah pergi untuk membunuh Muyu. Tidak mungkin Muyu bisa melarikan diri, kata naga macan hitam dengan percaya diri. Oh, begitu. Sebelum naga bersayap listrik ungu selesai berbicara, sosok Muyu perlahan muncul di depan mereka berdua. Aku khawatir keduanya tidak akan bisa membunuhku. Dua benda bulat membentuk busur di udara dan dengan cepat menghantam naga bersayap listrik ungu dan naga macan hitam. Saat ini, cahaya di luar lembah fajar mulai meredup. Cahaya redup menerangi kedua benda bulat itu. Murid kedua pemimpin klan naga menyusut dan ekspresi mereka berubah drastis. Itu adalah kepala Yu Jiao Long dan Long Kesuang. Wajah Yu Jiao Long dan Long Kesuang ditutupi dengan racun reruntuhan desolate berwarna kuning. Mata mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka telah mati dengan penyesalan abadi. Ini, 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 bagaimana kamu bisa membunuh mereka? Naga bersayap listrik ungu dan naga macan hitam terkejut. Itu adalah dua pemimpin klan naga di tahap crossing calamity. Biasanya, keempat pemimpin klan naga akan bersekongkol satu sama lain, namun tak satupun dari mereka bisa menjamin bahwa mereka bisa membunuh lawan mereka secara langsung dalam pertarungan. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dibunuh oleh Mu Yu sendirian. Mereka awalnya berencana membunuh orang malam ini, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Mu Yu akan membunuh mereka berdua sendirian. Apakah pemuda manusia ini manusia atau hantu? Dia hanya berada di tahap sintesis bentuk. Bagaimana dia membunuh Yu Jiao Long dan Long Kesuang, yang berada di tahap crossing calamity. Tidak hanya itu, semua klan iblis primitif di lembah fajar juga terkejut saat melihat kepala kedua pemimpin klan. Itu, itu Yu Jiao Long dan Long Kesuang. Mulut Tuan Tian Ken terbuka lebar. Kedua pemimpin klan naga yang sombong itu mati begitu saja. Dokter tua itu juga kaget. Mungkinkah mata kita sedang mempermainkan kita? Semua orang membeku di tempatnya. Kiao Sue menghela nafas lega ketika dia melihat Mu Yu aman dan sehat. Namun, saat dia melihat kepala Yu Jiao Long dan Long Kesuang, dia juga terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Mu Yu sangat kuat, dia tidak berharap dia mampu membunuh dua demons crossing calamity stage. Tidak hanya klan iblis di lembah fajar, bahkan klan iblis di luar lembah fajar yang datang untuk menonton pertunjukan pun terkejut. Kedua kepala Yu Jiao Long dan Long Kesuang adalah pemandangan yang mengerikan. Kedua pemimpin klan naga, yang masih memamerkan kehebatan mereka di majelis naga meningkat pada siang hari, kepalanya dipenggal oleh Mu Yu. Ini terlalu sulit dipercaya. Hei Hulong dan naga bersayap listrik ungu saling memandang dan melihat sedikit ketakutan di mata satu sama lain. Bahkan mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Yu Jiao Long atau Long Kesuang satu lawan satu, apalagi dua iblis tahap crossing calamity pada saat yang sama. Beraninya kamu membunuh orang di wilayah klan iblis. Hei Hulong berkata dengan sengit. Saat dia mengatakan ini, dia tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Dia juga berpikir untuk mundur. Jika Long Sing Yun dan Long Kesuang sama-sama dikalahkan oleh Mu Yu, maka hasil keduanya tidak akan lebih baik. Kepala Long Sing Yun dan Long Kesuang melayang di udara. Mereka mati dengan mata terbuka lebar. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa mereka akan berakhir seperti ini malam ini? Hati Hei Hulong bergetar. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Namun, naga bersayap listrik ungu segera bereaksi dan menegur dengan marah. Apakah kamu melihat itu? Mu Yu tidak hanya menggunakan trik untuk membingungkan penduduk lembah fajar, dia juga membunuh Yu Jiao Long dan Long Kesuang dengan tangannya sendiri. Sebagai manusia, dia telah melakukan kejahatan keji dengan membunuh orang-orang di wilayah kita. Kita harus membunuhnya bersama-sama dan melindungi Tuan Naga Sejati. 783 Naga bersayap listrik ungu jauh lebih fasih dan licik dibandingkan tiga pemimpin klan lainnya. Sudah sulit baginya untuk turun dari kudanya di malam hari. Sekarang Mu Yu telah kembali dengan kepala Naga Banjir Giyok dan Long Kesuang, Naga bersayap listrik ungu dan yang lainnya memiliki alasan yang tepat untuk menyerang lembah fajar. Dia tahu bahwa mustahil membunuh klan iblis di lembah daun di depan begitu banyak orang di malam hari. Dia ingin menggunakan kematian Naga Banjir Giyok dan Long Kesuang untuk menutupi kejahatannya. Kematian Naga Banjir Giyok dan Long Kesuang membuat mereka kehilangan keinginan untuk melanjutkan rencana mereka. Naga Macan Hitam segera tersadar setelah mendengar perkataan Naga bersayap listrik ungu. Dia berteriak, Mu Yu dari klan manusia, kamu telah melakukan kejahatan keji. Kamu membunuh dua ahli tahap crossing calamity kami di depan begitu banyak orang. Bahkan surga tidak akan mentolerir ini. Kami harus membunuhmu. Apakah Mu Yu dari klan manusia benar-benar ingin menyakiti klan iblis? Sangat mungkin, dua ahli crossing calamity stage kami telah meninggal. Bagaimana kita akan menghadapi klan manusia di masa depan? Ya, aku tidak menyangka Mu Yu akan membunuh Naga Banjir Giyok dan Long Kesuang. Klan iblis di luar lembah fajar mulai mempercayai kata-kata Naga Macan Hitam dan Naga Bersayap listrik ungu. Lagi pula, Kepala Naga Banjir Giyok dan Naga Bersayap listrik ungu ada di sana. Sungguh pemandangan yang mengejutkan dan sangat meyakinkan. Namun, anggota klan Yao di Downlight Valley sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Seluruh klan Yao masih terjebak dalam formasi empat penjaga langit berkobar. Nyawa mereka terancam oleh empat pemimpin klan yang tidak tahu malu dan mereka masih dalam bahaya. Namun, kedua naga berdarah campuran ini mengatakan bahwa mereka dalam bahaya. Sejujurnya, meski kematian Naga Banjir Giyok dan Long Kesuang mengejutkan klan iblis, mereka juga merasa sangat lega. Klan iblis primitif selalu ditindas oleh klan naga. Keluhan mereka terdengar di mana-mana. Sekarang Muyu telah membunuh dua pelaku utama mereka, semua klan iblis di Lembah Down ingin merayakan peristiwa besar ini dengan gong dan genderang. Kalian berdua sangat tidak tahu malu. Muyu, cepat bunuh dua yang tersisa. Tian Ken berkata dengan marah. Benar, yang terbaik adalah membunuhnya. Tanpa penindasan dari keempat leluhur klan naga ini, klan iblis kita dapat berkembang lebih baik. Dokter tua itu juga berkata dengan lantang. Kematian klan monster tahap bencana melintasi tampaknya telah sangat mengurangi kekuatan klan monster. Namun faktanya, banyak klan monster primitif yang mengetahui bahwa keempat pemimpin klan naga biasanya meremehkan klan monster primitif. Tidak hanya itu, bahkan anggota klan naga pun akan saling membunuh Dengan keberadaan mereka, klan monster tidak akan pernah bisa tumbuh lebih kuat. Dokter tua itu adalah orang yang berbudiluhur dan bergengsi. Dialah yang paling jelas dalam hal ini. Dia tidak akan berbicara tanpa berpikir. Dari sudut pandang ras monster, dia bisa melihatnya lebih jelas daripada semua monster primitif lainnya. Naga bersayap listrik ungu dengan marah menegur, Dokter tua, kamu adalah anggota ras monster yang dihargai oleh leluhur Luan Feng, namun kamu berkolusi dengan muyu dari ras manusia untuk membante jenismu sendiri. Kamu telah gagal memenuhi kepercayaan leluhur Luan Feng di dalam kamu, bagaimana seharusnya kamu dihukum. Itu benar, muyu membunuh orang-orang di wilayah kami, namun kamu masih membela dia. Hari ini, kami akan menegakkan keadilan atas nama surga dan membunuh pengkhianat ini. Naga macan hitam juga berteriak. Orang tua ini selalu benar. Saat itu, naga banjir giok ingin membunuhku karena alasan egoisnya sendiri. Aku tidak bisa melawannya dan hanya bisa menelan amarahku. Tapi sekarang, kalian berempat telah membunuh kami anggota klan tanpa alasan dan bahkan membalikkan benar dan salah. Jika ini bisa ditoleransi, apalagi yang bisa ditoleransi. Jika kami berbicara tentang merugikan jenis kami sendiri dan menegakkan keadilan atas nama surga, maka kami harus membunuh Anda terlebih dahulu. Dokter tua itu berkata dengan keras. Itu benar, kalau ini bisa ditoleransi, apalagi yang bisa ditoleransi. Kalian berempat leluhur klan naga pantas mati. Klan monster dari lembah Fajar sedang marah. Mereka semua menyerang naga macan hitam dan naga bersayap listrik ungu. Namun, naga bersayap listrik ungu masih mengandalkan budidayanya yang kuat untuk mengabaikan klan monster lembah Fajar. Dia berteriak, Muyu, kamu membunuh orang-orang di wilayah kami. Hari ini, kamu akan membayar harganya. Tidak masalah bagiku di wilayah mana aku membunuh. Suara Muyu tanpa emosi. Hanya ada aura pembunuh di sekelilingnya. Matanya bersinar dengan cahaya hitam dan putih yang aneh. Pedang di tangannya bersinar dengan cahaya hitam dan putih saat dia menebas naga bersayap listrik ungu dan naga macan hitam. Naga macan hitam dan naga bersayap listrik ungu tidak dapat lagi mempertahankan formasi empat penjaga langit terbakar ketika mereka melihat Muyu menyerang secara langsung. Mereka berteriak keras, membubarkan formasi, dan mundur dalam sekejap. Keduanya berdiri bersama, menghadap Muyu bersama. Mereka masih tidak mengerti bagaimana Muyu membunuh naga banjir Giyok dan Long Kesuang. Sebelum mereka mengetahuinya, mereka berdua tidak berani melawan Muyu secara membabi buta. Kamu membunuh orang di wilayah klan iblis. Tunggu saja, Patriark Azure Dragon tidak akan membiarkanmu pergi. Naga bersayap listrik ungu meraung dan berbalik untuk pergi. Dia sangat ketakutan oleh Muyu sehingga dia bahkan tidak tega untuk melawan. Dia tidak bisa disalahkan atas hal ini. Long Kesuang dan naga banjir Giyok sebenarnya lebih kuat dari naga bersayap listrik ungu. Sekarang mereka berdua berakhir seperti ini, dia tidak lagi tega melawan dan ingin mundur. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat bagaimana Raja Iblis Naga Azure ingin berurusan denganku. Muyu tidak bergeming sama sekali. Niat pedang dinginnya yang menggigit menyapu lagi, menutup jalur mundur naga bersayap listrik ungu dan naga macan hitam. Para penonton ketakutan dengan aura pembunuh Muyu. Mereka ketakutan dan mundur jauh, takut mereka akan dimusnahkan oleh aura pembunuh Muyu. Muyu telah menggunakan racun reruntuhan desolate untuk membunuh naga ular Giyok dan Long Kesuang. Namun, naga bersayap listrik ungu dan naga macan hitam belum menyadari hal ini. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Muyu adalah menggunakan trik yang sama untuk memikat mereka berdua kerawar reruntuhan desolate dan membunuh mereka dengan cara yang sama. Kami bukan naga banjir Giyok dan Long Kesuang. Naga macan hitam sangat marah. Naga bersayap listrik ungu ingin melarikan diri, tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Jika dia melarikan diri hari ini, bagaimana dia bisa membangun prestisenya di ras iblis di masa depan? Raungan keras bergema hingga ribuan mil. Naga macan hitam telah berubah menjadi wujud aslinya. Seekor harimau besar tiba-tiba menerkam Muyu. Energi pedang Muyu juga menebas naga harimau hitam tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, dinding transparan tiba-tiba muncul antara Muyu dan naga macan hitam. Tembok ini tidak bisa dihancurkan. Entah itu energi pedang Muyu atau tubuh naga macan hitam, semuanya musnah saat bertabrakan dengan tembok ini. Bajingan, apakah menurutmu kamu belum cukup kehilangan muka? Aura mengerikan menyapu langit. Seolah-olah seorang raja telah turun ke dunia. Itu sakral dan megah. Semua anggota di Menrace merasakan jiwa mereka bergetar. Ini adalah aura seorang raja. Di depan aura ini, mereka hanya bisa tunduk. Cahaya putih telah menerangi malam, mengusir semua kegelapan. Seorang lelaki tua berjubah hijau keluar dari cahaya putih. Dia berdiri di sana seperti jarum penstabil, membawa harapan tanpa akhir bagi binatang iblis itu. Semua binatang iblis yang hadir tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Lelaki tua berpakaian sederhana itu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Matanya yang cerah dan bersemangat setajam kilat. Tidak ada yang berani menatap matanya. Tubuhnya memancarkan aura agung seolah-olah dia sendirilah yang memiliki dunia tersendiri. Dia agung dan mendominasi. Aura alami seorang raja mengelilingi tubuhnya. Seolah-olah selama dia bergerak, dunia akan hancur dan semua makhluk hidup akan gemetar. Azure, leluhur naga Azure. Naga bersayap listrik ungu dan naga macan hitam terkejut. Mereka memandangi lelaki tua yang sangat arogan di langit. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka mau tidak mau merendahkan tubuh mereka, tidak berani menatap matanya. Itu leluhur naga Azure. Hebat, leluhur Azure Dragon telah kembali. Semua iblis di lembah fajar bersorak. Mereka semua berlutut di tanah, menyambut kembalinya raja iblis mereka. Dengan kemunculan leluhur Azure Dragon, itu berarti lembah fajar tidak lagi dalam bahaya. Rencana keempat pemimpin klan naga untuk membunuh mereka akan hancur. Semua orang berlutut, tapi hanya Muyu yang dengan dingin menatap raja iblis naga Azure. Aura pembunuh di tubuhnya sangat kuat. Di dalam hatinya, tidak peduli seberapa kuat aura seorang raja, itu tidak dapat mempengaruhi keadaan pikirannya. Hanya ada niat membunuh di matanya. Tidak ada rasa takut atau rasa hormat. Menunjukkan dirimu. Muyu dengan dingin menatap lelaki tua yang mendominasi di langit tanpa rasa takut. Saat dia membunuh ular Giyok dan Long Kesuang sebelumnya, dia merasakan ancaman dalam kehampaan. Pasti raja iblis naga Azure yang memata-matai mereka. Raja iblis naga Azure pasti diam-diam setuju bahwa Muyu membunuh keduanya. Kalau tidak, Muyu tidak akan berhasil dengan mudah. Leluhur Azure Dragon, kamu, kamu harus membantu kami. Manusia Muyu ini tidak hanya ingin menghancurkan lembah fajar, dia juga membunuh ular Giyok dan Long Kesuang, naga macan hitam berlutut di tanah dan mengeluh. Harimau kecil, apakah kamu yakin? Seorang wanita berbalut jubah merah cerah melangkah keluar dari langit. Dia tampak berusia tiga puluhan dan memancarkan temperamen mulia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kecantikannya adalah kecantikan yang berani dan tak terkendali. Seluruh tubuhnya seperti bola api yang berkobar menyala di sana, membuat orang tidak berani mendekatinya begitu saja. Auranya mungkin tidak sebanding dengan raja iblis naga Azure, tapi jaraknya tidak jauh. Sungguh menakjubkan dan mendominasi. Salah satu dari sepuluh raja iblis, raja iblis Luan Phoenix. Hati Hei Hulong mencelos saat melihat Luan Phoenix Diamond King. Dia panik, Lembah Fajar adalah wilayah kekuasaan Raja Daemon Luan Phoenix. Saat Raja Daemon Luan Phoenix ada, mereka tidak berani menyerangnya. Malam itu, mereka ingin membunuh semua iblis di Lembah Fajar dan menjebak Muyu. Namun, mereka tidak menyangka akan banyak hal yang terjadi malam ini. Tidak hanya ular Giyok dan Long Kesuang yang terbunuh, bahkan Raja Iblis Luan Phoenix pun telah kembali. Mereka takut masalah hari ini tidak dapat diselesaikan dengan damai. Namun, Hei Hulong tidak mundur. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Leluhur Luan Feng, tolong beritahu kami. Muyu dari umat manusia menggunakan halusinogen untuk mengendalikan semua orang di Lembah Fajar. Ketika kami berempat mengetahui rencana jahat Muyu, kami segera datang untuk menghentikannya. Dia, kami tidak menyangka Muyu dari umat manusia begitu kejam dan membunuh. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan ramping telah menamparkan wajahnya, meninggalkan bekas telapak tangan merah tua di wajahnya. Berengsek, apakah kamu pikir kami buta? Beraninya kamu memutarbalikkan kebenaran di depan kami. Raja Iblis Luan Phoenix mengutup dengan gagah berani. Raja Iblis Naga Azure terbatuk dan mengingatkan, Luan Phoenix, perhatikan statusmu. Ada orang luar di sini. Hati-hati, Anda berani berperilaku begitu kejam di wilayah saya dan Anda ingin saya melepaskannya. Bermimpilah tentang harimau kecil dan wiferen kecil. Raja Iblis Luan Phoenix memiliki temperamen yang berapi-api. Dia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Raja Iblis Naga Azure. Raja Iblis Naga Azure menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap amarah Raja Iblis Luan Phoenix. Ayo, ayo, jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, kamu akan berakhir seperti dua kepala itu. Raja Iblis Luan Phoenix meletakkan tangannya di pinggangnya dan berteriak dengan ekspresi membunuh. Naga macan hitam dan naga bersayap petir ungu sangat ketakutan. Biasanya, mereka bisa memamerkan kekuatan mereka di depan Iblis lain, tetapi di depan sepuluh Raja Iblis, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, mereka mendengar ancaman Raja Iblis Luan Phoenix. Mereka tahu bahwa dengan kepribadian Raja Iblis Luan Phoenix, dia pasti akan melakukan hal seperti ini. Raja Iblis, tolong selamatkan kami. Naga macan hitam dan naga bersayap petir ungu berlutut di depan Raja Iblis Luan Phoenix. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka pucat. Mereka segera bersujud dan memohon pengampunan. Raja Iblis Naga Azure melirik Muyu, yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan berkata, Luan Phoenix, ada orang luar di sini malam ini. Kita tidak bisa membiarkan manusia menertawakan kita. Orang luar apa? Saya tidak melihat orang luar. Saya hanya melihat kekasih Kyaoswe menyelamatkan Iblis di lembah daun. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi namamu. Raja Iblis Luan Phoenix sangat marah. Tamparan. Raja Iblis Luan Phoenix menamparkan Naga Macan Hitam. Kali ini, Naga Macan Hitam dikirim terbang. Tubuh Black Tiger Dragon seperti karung pasir pecah saat ia jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Kamu menyerang orang-orang di Daun Valley, dan sekarang kamu berani memutarbalikan kebenaran di hadapanku. Raja Iblis Luan Feng meraih lagi, dan tubuh Hei Hulong yang kebingungan ditarik keluar dari lubang yang dalam. Lalu, dia menamparnya lagi. Tamparan. Hei Hulong yang menyedihkan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terbanting kembali ke lubang yang dalam seperti tumpukan lumpur. Dia hanya bisa menarik nafas dan tidak bisa mengeluarkan nafas. Dan kamu, Naga kecil. Raja Iblis Luan Phoenix menoleh ke Naga bersayap petir ungu. Dia tersenyum, tapi mata Naga bersayap petir ungu tampak seperti Iblis. Raja Iblis, aku, aku salah. Naga bersayap petir ungu ketakutan, tetapi Raja Iblis Luan Phoenix tidak menahan diri. Dia mencengkram lehernya dan menamparnya. Suara tamparan yang tajam bergema di langit di atas lembah daun. untuk tidak menelan ludah. Siapa sangka keempat leluhur klan Naga, yang biasanya tinggi dan perkasa, akan dipukuli seperti anak ayam saat ini. Raja Iblis Luan Phoenix memang Raja Iblis yang paling ganas. Cukup, Anda menghentikan saya dan membiarkan bocah itu membunuh dua iblis tahap melewati kesengsaraan kami. Bukankah itu cukup? Raja Iblis Naga Azure berteriak. Tidak cukup. Raja Iblis Luan Phoenix sama sekali tidak takut dengan kekuatan Raja Iblis Naga Azure. Raja Iblis Naga Azure sangat marah. Sepertinya kerajaan kakak benar-benar perlu dibersihkan. Suara malas Raja Iblis Keraputi juga bergema di langit. Dia dengan angku mengambil langkah maju di udara, menyaksikan lelucon itu dengan penuh minat. Ya, jika kita membiarkan mereka bertindak terlalu jauh, mereka akan mengamuk. Suara anggun Raja Iblis laut disertai dengan gelombang. Dia muncul di udara dan menganggup pada Muyu dengan ramah. 784 Raja Monster Luan Phoenix sepertinya lelah. Dia melambai pada dokter tua itu dan berkata, Dokter Kecil dan Kyao Suwe, Kemarilah. Formasi langit terbakar empat simbol di atas lembah Fajar telah menghilang. Dokter tua dan Kyao Suwe bergegas ke sisi Luan Phoenix. Dokter tua itu tidak berani berkata apa-apa ketika Raja Monster Luan Phoenix memanggilnya, Dokter Kecil. Bagaimanapun, Raja Monster Luan Phoenix jauh lebih tua darinya. Dia dengan hormat berlutut dan berkata, Salam, leluhur. Raja Monster Luan Phoenix melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu, tidak perlu. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berlutut di sana-sini? Orang-orang kita di Lembah Fajar tidak memiliki banyak aturan yang mengganggu. Kyao Suwe, Kemarilah. Ceritakan kejahatan mereka satu per satu. Dokter kecil, Anda akan bertanggung jawab mencambuknya untuk saya. Setiap kali Kyao Suwe mengatakan sesuatu, kamu akan mengalahkan mereka. Saat dia berbicara, dia meraih naga macan hitam dan naga bersayap listrik ungu, yang wajahnya sudah bengkak seperti kepala babi, dan mengangkatnya ke udara lagi. Mereka sudah setengah mati karena pemukulan itu. Ketika mereka mendengar ini, mereka kembali putus asa. Ah! Dokter tua itu ketakutan. Meskipun dia tahu kalau leluhurnya biasanya sangat galak, dia tidak berani melakukan hal seperti itu di depan begitu banyak Raja Monster. Ah apa! Kalahkan mereka lebih keras. Jika aku tidak puas, aku akan mengalahkanmu. Raja Monster Luan Phoenix mengancam. Dokter tua itu mundur ketakutan. Naga macan hitam dan naga bersayap petir ungu sama-sama berada di tahap melewati kesengsaraan, namun mereka masih dipukuli tanpa alasan oleh Raja Iblis Luan Phoenix. Bagaimana tulang tuanya bisa menahan satu tamparan dari Raja Iblis Luan Phoenix? Satu tamparan dari Raja Iblis Luan Phoenix mungkin akan menyebabkan dia hancur berantakan. Namun, sepertinya tidak tepat baginya untuk mengalahkan naga macan hitam dan naga bersayap listrik ungu. Dia bingung harus berbuat apa. Kyaosue berkata tanpa daya, Bibi Luan Phoenix, lupakan saja. Saya yakin kakek Azure Dragon akan menangani masalah ini dengan tidak memihak. Lupakan, mereka ingin membunuhmu. Mereka juga ingin membunuh puluhan ribu orang dari Lembah Fajar. Memotongnya menjadi beberapa bagian sudah membuatnya mudah lepas. Raja Monster Luan Phoenix memelototi naga macan hitam dan naga bersayap listrik ungu, yang sudah ketakutan. Mereka mungkin akan trauma seumur hidup. Sudah cukup, Kyaosue. Gadis kecil itu jauh lebih bijaksana daripada kamu. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih tidak sabar. Tegur Raja Monster Naga Azure. Raja Iblis Luan Feng mengangkat bahu acuh tak acuh. Cara untuk tetap awet muda adalah dengan selalu energi seperti anak muda. Raja Iblis Naga Azure berteriak pada naga macan hitam dan naga bersayap petir ungu, Kalian berdua, aku selalu menutup mata terhadap kesombongan kalian, tapi sekarang, kalian bahkan berani membunuh bangsa kalian sendiri, kalian benar-benar tidak melakukannya. Jangan tatap aku di matamu. Hari ini, saya akan mengampuni kalian berdua, tetapi kalian berdua akan tetap dipenjara dan merenungkan tindakan kalian. Anda hanya akan dibebaskan jika saya mengatakannya dengan lantang. Terima kasih, terima kasih, leluhur, karena telah menyelamatkan hidupku. Naga macan hitam dan naga bersayap ungu berusaha membuka salah satu mata mereka dan melontarkan beberapa kata. Selanjutnya, Azure Dragon Yao King melambaikan tangannya dan cahaya cian menyala. Naga macan hitam dan naga bersayap ungu menghilang. Kaka, kamu benar-benar tidak mengizinkan aku membunuh mereka berdua. Wajah cantik Raja Iblis Luan Feng penuh penyesalan. Raja Iblis Naga Azure mengerutkan kening. Kita sudah cukup banyak membunuh malam ini. Jika kita melanjutkan, kekuatan ras iblis kita akan sangat berkurang. Jika kami mengandalkan naga berdarah campuranmu yang ingin membunuh bangsanya sendiri, seberapa kuat kami. Raja Iblis Luan Feng sangat berterus terang dan tidak berbasa-basi. Raja Iblis Naga Azure memilih untuk mengabaikan kata-kata Raja Iblis Luan Feng dan menoleh ke Muyu. Anak manusia, kamu dengan santainya membunuh dua orang kultifator tahap melewati kesengsaraanku. Bagaimana kamu harus dihukum? Muyu masih mempertahankan aura pembunuhnya dan berkata dengan dingin, jangan bilang kamu penguasa yang bodoh. Beraninya kamu, Raja Monster Naga Biru meraung dengan marah. Tiba-tiba, aura mengerikan melonjak dari tubuhnya dan menekan Muyu. Namun, ketika aura Raja Iblis Naga Azure mencapai Muyu, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Muyu bahkan tidak mengerutkan kening. Aura pembunuh di tubuhnya tidak mempengaruhi Muyu sama sekali. Jangan mainkan permainan ini denganku. Jika kamu benar-benar ingin menghentikanku Kepala mereka tidak akan terpisah sekarang. Muyu sudah mengetahui semuanya. Ketika dia membunuh Naga Giyok Jiao dan Long Kesuang, mereka tidak muncul. Sekarang Naga Macan Hitam dan Naga Bersayap Petir Ungu mungkin dibujuk ke tepi reruntuhan oleh Muyu untuk dibunuh. Mereka muncul. Jelas, mereka ingin menggunakan Muyu untuk membersihkan anggota klan naga yang gelisah. Raja Iblis Luan Feng tertawa. Haha, dia patah hati saat kamu membunuh mereka berdua. Dia ingin menghentikanmu untuk waktu yang lama, tapi aku terus menghentikannya untuk menyelamatkan mereka. Raja Iblis Naga Azure memelototi Raja Iblis Luan Feng. Tidak peduli apa, kamu membunuh orang-orang di dinasti Naga Azure. Kamu tidak menyesalinya sama sekali dan bahkan berani berbicara kasar kepadaku. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Raja Iblis Naga Azure merasa terhina. Sebuah aura keluar dari tubuhnya, menghalangi percakapan di area ini sehingga Iblis biasa tidak dapat mendengarnya. Hei, apakah kamu Raja Iblis Naga tua yang seperti aku? Mengapa kamu terlihat seperti tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Kamu sangat agresif. Saya membantu Anda melindungi semua orang di lembah fajar, tetapi Anda masih berbicara omong kosong. Apakah kamu sudah gila? Dragon Finn tiba-tiba melompat keluar dari tubuhmu dan menunjuk ke arah Raja Iblis Naga Azure. Saat Raja Iblis Naga Azure melihat Dragon Finn, auranya yang mengesankan tiba-tiba menghilang. Dia memandang Dragon Finn dengan cinta dan kebencian, dan bahkan menunjukkan sedikit kebaikan. Kau masih basah kuyuk. Tahukah kau siapa aku? Kenapa kau masih membela orang luar? Orang luar, Anda benar-benar tua dan berkepala dingin. Aku tidak membelamu. Saya membantu orang-orang saya sendiri. Dragon Finn memandang Raja Iblis Naga Azure seolah-olah dia idiot. Cacing tanah besar, kamu akhirnya belajar cara berbicara. Suai kecil tertawa tanpa rasa takut di sampingnya. Kamu, kamu, kamu. Aku sangat marah. Pembuluh darah di wajah Raja Iblis Naga Azure menonjol. Jika itu adalah Iblis lain, dia akan membunuh mereka dengan tamparan. Namun, orang ini sama seperti dia, Naga sejati kedua yang langka. Tidak peduli betapa marahnya dia, dia harus menahan amarahnya. Hahaha, Naga tua, jadi ada yang berani menunjuk hidungmu dan menghinamu seperti ini. Raja Iblis Luan Phoenix tertawa seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Raja Iblis Naga Azure mendengus. Aku lelah. Jangan bicarakan malam ini. Luan Phoenix, jaga orang-orang di lembah fajar dan selesaikan masalah ini. Besok, kalian semua datang ke tempatku. Semuanya, bubar. Ya, yang mulia leluhur. Setan-setan yang melihatnya buru-buru membungku hormat. Raja Iblis Naga Azure melirik muyu dengan dingin, tetapi ketika tatapannya tertuju pada Dragon Finn, itu dipenuhi dengan kegembiraan dan cinta. Kemunculan Dragon Finn diam-diam membuatnya bahagia, namun demi menjaga harga dirinya, ia terbatuk dua kali dengan sungguh-sungguh. Kemudian, lampu hijau menyala dan dia menghilang dari langit di atas lembah fajar. Malam yang gelisah akhirnya berlalu. Anggota klan Yao di Lembah Fajar menyambut kembalinya Raja Daemon Luan Feng dengan gembira. Semua orang, setelah selamat dari bencana tersebut, mulai memberitahu Raja Daemon Luan Feng tentang berbagai kejahatan klan Naga Langit. Patua Tian Ken, khususnya, menjelaskan dengan air mata dan imus bagaimana Naga Banjir Giok membunuh anaknya. Baiklah, Baiklah, Baby Tian Ken, jangan menangis. Naga Banjir Giok telah dibunuh oleh kekasih Kiao Sui. Itu balas dendam. Di masa depan, jangan khawatir. Jika para naga berani menindas penduduk lembah fajar lagi, aku akan mengurus mereka untukmu. Raja Iblis Luan Phoenix menepuk bahu penatua Tian Ken. Orang tua itu sudah sangat tua, namun dia masih memanggilnya Baby Tian Ken. Dia tidak berdaya. Semuanya, lakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga Tian Ken. Darah mereka dapat menyembuhkan racun di reruntuhan desolate. Kita tidak bisa membiarkan mereka menderita kerugian apapun. Jangan berkeliaran di sekitar reruntuhan desolate juga. Darah keluarga Tian Ken terbatas. Menyembuhkan racun itu melelahkan, kata Raja Iblis Luan Phoenix. Ya, yang mulia leluhur. Semua orang mengangguk. Muyu telah menyegel energi pembantaian. Dia berdiri di antara kerumunan dan menyaksikan Raja Iblis Luan Phoenix dan para iblis di lembah fajar berbicara. Raja Iblis Luan Phoenix sama sekali tidak bertingkah seperti Raja Iblis ketika dia berbicara. Dia seperti Bibi yang keras dan protektif. Dia sangat sabar ketika berbicara dengan bangsanya sendiri. Tidak heran jika iblis primitif di lembah fajar bersedia mengikutinya. Raja Iblis seperti dia benar-benar merupakan berkah bagi iblis primitif. Muyu, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Jangan gunakan energi pembantaian secara sembarangan. Aku perhatikan kamu sedikit berbeda sekarang, kata Suai Kecil. Muyu mengangguk. Aku tahu, aku tidak punya pilihan selain melakukan apa yang kulakukan malam ini. Begitu dia menggunakan terlalu banyak energi pembantaian, temperamennya akan terpengaruh. Dia merasa dirinya menjadi sedikit aneh, tapi dia tidak bisa menentukan apa yang berbeda dari dirinya. Pada saat itu, sebuah lengan tebal tiba-tiba melingkari leher Muyu. Raja Iblis Keraputi berkata dengan keras, Bajingan kecil, kamu belum pernah ke neraka di bumi akhir-akhir ini. Muyu berkata dengan tidak sabar, neraka di bumi. Mengapa saya harus pergi ke neraka di bumi? Apakah menurut Anda semua orang tidak tahu malu seperti Anda? Kamu masih meminta pemukulan. Sebaiknya kamu tidak pergi. Aku tahu kamu tidur dengan kiaosue. Jika kamu berani masuk neraka di bumi, aku akan mematahkan kakimu. Apa yang sudah terjadi sudah terjadi antara kamu dan putriku. Cepat panggil aku ayah mertua, dengus Raja Iblis Keraputi. Muyu menepis lengan Raja Iblis Keraputi dan memarahi, dasar Bajingan tak tahu malu. Bisakah kamu berhenti berusaha menjadi ayah mertuaku? Kamu sangat menyebalkan. Raja Iblis Keraputi tidak keberatan dengan kekasaran Muyu. Dia melanjutkan, Nak, karena kamu adalah menantuku, aku tidak akan bertengkar denganmu. Tunggu saja, aku akan memberimu hadiah dalam beberapa hari. Kamu akan beruntung. Aku tidak peduli, kata Muyu dengan tidak senang. Raja Iblis Luan Phoenix sepertinya telah menenangkan para Iblis. Dia berjalan ke arah Muyu dan memandangnya dari atas ke bawah. Muyu merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia berpikir dalam hati, Raja Iblis yang cerdik ini tidak akan memberiku ujian, bukan? 785 Ah, wajah Kyaosue memerah. Tidak ada hal seperti itu. Jadi kamu yang mengambil inisiatif. Saya selalu berpikir bahwa Anda adalah anak yang sangat pendiam dan baik. Raja Iblis Luan Feng tidak mempermasalahkan apapun. Tidak, tidak, itu kecelakaan. Kyaosue tersipu dan menatap Muyu. Muyu menggosok hidungnya. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang terjadi saat itu? Kalau begitu, itu adalah penolakan setengah hati. Aku sudah mengatakan bahwa sejak Kyaosue kembali dari lapisan surgawi kedua, dia menjadi linglung. Lapisan surgawi kedua kami sangat mudah untuk menciptakan kekasih. Luan Feng, ketika kamu mengunjungi lapisan surgawi kedua kami celestial layar sebagai tamu, kami berdua juga mengalami momen romantis. Raja Iblis Keraputi mulai berbicara terus terang dengan keyakinan. Old Bay, jika kamu mengungkit masa lalu lagi, keluarlah dari lembah fajar. Kami adalah pasangan yang sudah menikah. Apa yang perlu disesali? Petui, aku sudah lama mencampakkanmu. Kamu bersikap sangat tidak baik. Saat itu, kami juga. Apakah kamu ingin aku menghajarmu? Kamu ingin bertarung? Ayo! Raja Iblis Luan Feng dan Raja Iblis Keraputi mulai berdebat entah dari mana. Dari nada bicara mereka, sepertinya mereka memiliki hubungan yang tak terkatakan saat itu. Ini sangat mengejutkan Mu Yu. Jadi kalian berdua adalah pasangan. Pantas saja kepribadian kalian sangat mirip. Kalian terlihat seperti pasangan suami istri, kata Mu Yu Santai. Bajingan kecil, aku bukan pasangan dengannya. Kami hanya one night stand. Raja Iblis Keraputi tidak merasa malu sama sekali. Faktanya, dia cukup bangga pada dirinya sendiri. Raja Iblis Luan Feng menamparkan Raja Iblis Keraputi. Karena lengah, Raja Iblis Keraputi dikirim terbang keluar dari lembah fajar. Raja Iblis Luan Feng bertepuk tangan dan mengibaskan debu dari pakaiannya. Ini akibat berurusan dengan pria yang tidak setia. Nak, mengerti. Wajah Raja Iblis Luan Feng penuh ancaman. Mu Yu mengerucutkan bibirnya. Jalang, apakah kamu akan terbunuh jika bersikap sedikit lebih lembut? Raja Iblis Keraputi segera kembali, menutupi hidungnya dan mengumpat. Raja Iblis Laut berjalan keluar pada saat yang tepat dan berkata dengan anggun, berhentilah main-main, kalian berdua. Kalian sudah sangat tua, namun kalian masih pemarah. Kali ini, lembah fajar terselamatkan berkat Mu Yu. Kamu harus berterima kasih padanya dengan benar. Aku sudah setuju untuk membiarkan Kiao Sue bersamanya. Apa lagi yang ingin dia katakan? Luan Feng mendengus. kepalanya dan berkata, ayo masuk ke dalam dan bicara dulu. Tidak ada gunanya bagi kita di sini. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat agar semua orang meninggalkan jalan. Raja Iblis Luan Phoenix membawa mereka ke kediamannya. Dia tinggal di area paling luas di Valley of Dawn. Rumah di langit berwarna merah menyalai yang menyilaukan. Ketika Mu Yu pertama kali memasuki lembah fajar, dia melihat rumah ini sekilas. Cari tempat duduk, jangan sopan padaku. Pak Tua Putih, itu tempat dudukku. Kamu mau mati. Raja Diamond Luan Feng memelototi Raja Daemon Keraputi yang duduk di kursi utama. Raja Daemon Keraputi mendengus dan dengan enggan pindah ke kursi di samping. Mu Yu dan Kiaosue juga duduk. Setelah beberapa saat, Raja Daemon Luan Feng berkata, Nak, kali ini kamu menyelamatkan penduduk lembah fajar. Apa yang kamu inginkan sebagai hadiah terima kasih? Pertama, beritahu aku, kemana kamu pergi kali ini? Juga, beritahu aku apa yang kamu temukan, kata Mu Yu. Raja Daemon Luan Feng melambaikan tangannya dan berkata, aku akan membiarkan saudara Naga Azure memberitahumu besok. Dia akan memberitahumu semua yang ingin dia ketahui. Mari kita bicara tentang masalah pribadi. Urusan pribadi. Masalah pribadi apa? Mu Yu bertanya dengan bingung. Tentu saja ini tentang pernikahan. Kamu dan Kiaosue bersama, jadi tentu saja kamu harus menikah. Aku akan mengatakan ini dulu, aku ayah mertuamu. Bajingan kecil, jika waktunya tiba, kamu harus bersujud dan menyajikan teh untukku. Jika Anda tidak menghormati, Anda harus mengulanginya lagi. Dalam mimpimu, Mu Yu menjawab tanpa ragu-ragu. Ah, dasar bajingan kecil, kamu meminta pemukulan. Kiaosue, lihat orang seperti ini, dia meminta pemukulan. Raja Daemon keraputi menggosok tinjunya dan ingin memukulnya. Jika kamu tidak menikah, bagaimana aku bisa dengan tenang menyerahkan Kiaosue kepadamu? Tanya Raja Daemon Luan Feng. Itu hanya formalitas. Jika aku ingin menikah, tuanku, ayah kayu mati, serta kakek dan ayahku harus hadir, kata Mu Yu dengan tenang. Kiaosue melirik Mu Yu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Temukan tuanmu. Itu agak sulit. Lupakan, lupakan saja. Jika Anda tidak ingin menikah, biarkan saja. Lagipula ada banyak aturan. Dokter kecil itu sudah memberitahuku tentang hal itu. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan obat untuk racun reruntuhan desolate. Anda benar-benar membuat saya terkesan. Lagipula, tempat seperti reruntuhan desolate adalah Luan Feng, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu katakan. Raja Daemon Laut menyelar Raja Daemon Luan Feng. Apa yang tidak boleh kamu katakan? Mu Yu tidak suka jika orang berhenti berbicara di tengah jalan. Raja Daemon Laut menjelaskan dengan sabar, seperti ini. Reruntuhan desolate adalah akhir dari tiga benua, tapi beberapa hal aneh akan terjadi setelah melewati akhir tersebut. Tidak ada yang bisa memastikan di mana kamu akan berakhir. Sebelumnya kita punya cukup kekuatan, kita tidak seharusnya memikirkan hal-hal ini. Itu benar. Meskipun kami para Raja Daemon tidak takut dengan racun reruntuhan desolate, para Daemon lainnya juga takut. Aku tidak menyangka kamu punya cara untuk menyembuhkan racun reruntuhan desolate. Nak, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Membunuh dua naga kecil berdarah campuran itu cukup memuaskan, kata Raja Daemon Kraputi sambil tertawa. Kalian sudah lama kembali, kan? Mu Yu bertanya. Ya, kami kembali jauh sebelum Rising Dragon League dimulai. Tapi Azure Dragon berkata dia ingin melihat apa yang telah dipelajari Dragon Finn darimu, jadi dia tidak muncul. Jika keempat orang itu tidak datang dan mengacaukannya Valley of Dawn tadi malam, kita mungkin belum keluar sekarang, kata Raja Daemon Kraputi dengan bangga. Raja Daemon Luan Feng juga tertawa. Setelah kau membunuh naga banjir Giok, naga biru itu patah hati. Dia ingin menghentikanmu, tapi aku menahannya. Keempat orang itu berani mengacaukan orang-orang di lembah Fajar. Mereka pantas mati. Anda, jangan sombong atas kemalangan kami. Keempat pemimpin klan naga semuanya ahli dalam melewati kesengsaraan. Kehilangan salah satu dari mereka adalah sebuah kerugian besar. Mereka dibesarkan oleh Azure Dragon Diamond King. Hanya ada tujuh atau delapan ahli penyelesaian kesengsaraan di seluruh dinasti naga Azure. Mereka tidak abadi seperti kita. Yang lebih tua akan memasuki peti mati mereka. Jika kita membunuh naga macan hitam dan naga bersayap, kita akan mendapat masalah. Raja Daemon Laut menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tujuh atau delapan ahli kesengsaraan melewati semuanya adalah anggota klan naga. Sekarang setelah mereka berdua mati, tidak mengherankan jika Azure Dragon Diamond King sangat tidak bahagia. Raja Daemon Laut melanjutkan, tetapi kamu tidak perlu mengingatnya. Kami bertiga sudah mendiskusikannya dengan naga Azure. Jika klan Yao membiarkan keempat anggota klan naga ini menjadi sombong dan lalim, itu akan terjadi. Sulit bagi mereka untuk berkembang. Kita harus membuat contoh dari mereka. Terutama ketika Anda membawa Dragon Finn kembali, Azure Dragon memahami bahwa sudah waktunya untuk mengatur ulang dinastinya. Jika tidak, Dragon Finn akan selalu berada dalam bahaya. Dengan demikian, pembunuhan naga banjir Giok dan Long Kesuang secara diam-diam disetujui oleh naga Azure. Jika itu masalahnya, maka dia tidak sebodoh itu. Mu Yu mendengus. Dragon Finn juga berkata dari bahu Mu Yu, kupikir dia sudah pikun. Raja Daemon Luan Feng tertawa. Haha, aku suka sifat lugasmu. Tidak ada seorang pun yang berani menjelek-jelekkan Azure Dragon seperti itu. Raja Daemon Laut berkata tanpa daya, Mu Yu, teman mudaku, kamu harus lebih sopan saat berbicara besok. Naga biru itu sangat sombong. Jangan mempermalukannya. Mu Yu mendengus pelan dan tidak mengatakan apapun. Selain tuannya dan Deadwood Daddy, dia belum menundukkan kepalanya kepada siapapun. Lalu, Mu Yu memikirkan hal lain. Ia bertanya, ngomong-ngomong, dokter tua itu berkata bahwa banyak anggota klan Yao yang memiliki tanda aneh di tubuh mereka dan mereka akan bertingkah tanpa alasan. Apa yang terjadi? Para Raja Daemon saling memandang dan menggelengkan kepala. Kami juga tidak tahu. Azure Dragon mulai menyelidiki ketika kondisi ini pertama kali muncul dua tahun lalu, tapi dia tidak dapat menemukan sumbernya. Penyakit aneh itu datangnya sangat tiba-tiba. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Raja Daemon Luan Feng menjadi serius sekali karena anggota klan Yao di Lembah Fajar juga terkena penyakit aneh ini. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan reruntuhan? Mu Yu bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Azure Dragon telah tinggal di sini bersama klan Yao selama lebih dari lima ribu tahun, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini baru mulai terjadi dua tahun lalu, kata Raja Daemon Luan Feng. Dua tahun yang lalu, apakah sesuatu terjadi dua tahun lalu? Naga Fin bertanya dengan rasa ingin tahu. Setidaknya tidak ada kelainan apapun di antara klan Yao. Sedangkan untuk manusia di benua ketiga, aku tidak yakin. Raja Daemon Luan Feng menggelengkan kepalanya. Dia telah melepaskan diri dari segelnya sepuluh tahun yang lalu, lebih awal dari Raja Daemon lainnya. Dia yakin tidak terjadi apa-apa dua tahun lalu. Dua tahun yang lalu, Mu Yu tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Banyak hal telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sulit untuk mengatakan apakah mereka ada hubungannya atau tidak. Lupakan saja, jika kita tidak dapat menemukan sumber penyakitnya, itu bukan urusanku. Kalian berhati-hatilah, kata Mu Yu. Kenapa dia harus mengkhawatirkan sesuatu yang bahkan para Raja Daemon tidak bisa berbuat apa-apa. Kiao Sui menuangkan secangkir teh untuk semua orang. Dia juga memberi Raja Goblin Laut air laut. Kekuatan Raja Goblin Laut berkurang drastis setelah meninggalkan laut. Meskipun dia bisa mengendalikan air laut, dia tidak bisa menciptakannya seperti Kiao Sui. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan Kiao Sui di sini. Untungnya, Kiao Sui ada di sini. Kalau tidak, saya harus memindahkan air laut ke sini. Air laut menjadi tergenang setelah meninggalkan laut. Saya tidak menyukainya, kata Raja Goblin Laut sambil tersenyum. Kiao Sui jauh lebih mampu dari yang kamu kira. Kalau tidak, mengapa kita memperlakukannya sebagai putri kita yang berharga? Raja Daemon Keraputi meminum teh itu dalam sekali teguk. Misalnya, aku suka meminum Heaven Mountain Dew yang dibuat oleh Kiao Sui. Ini memberiku sisa rasa yang tak ada habisnya. Sama seperti bagaimana Mu Yu memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan kayu, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan para alkemis dengan status tertinggi Kiao Sui memiliki kemampuan mengendalikan air. Banyak anggota klan Yao menyukai air yang dia buat. Kiao Sui berpikir sejenak dan berkata, Tuan Raja Goblin Laut, saya bisa membuka kolam di dekat Lembah Fajar dan mensimulasikan aliran laut. Namun, saya membutuhkan bimbingan Anda. Itu hebat. Azure Dragon biarkan aku tinggal di sini. Saya khawatir saya tidak bisa menyesuaikan diri. Juga, Anda tidak harus memperlakukan saya sebagai orang luar. Jangan panggil aku Tuan Raja Goblin Laut di kemudian hari, panggil saja aku kakek Yu Jiang, kata Raja Goblin Laut dengan hangat. Raja Daemon keraputi tidak senang. Hei, Yu Jiang, apakah kamu memanfaatkanku? Saya lebih tua dari Anda. Kiao Sui memanggilku Paman. Itu karena kamu sudah tua. Kiao Sui memanggil Dr. Kakek Daun Fali. Mengapa kamu tidak pergi dan bertukar pikiran dengannya? Kata Raja Goblin Laut dengan santai. Ah iya, itu hanya gelar yang jelek. Aku ingin Kiao Sui memanggilku kakak perempuan agar aku terlihat lebih mudah. Raja Daemon Luan Phoenix tidak peduli. 786 Pahlawan kita ada di sini. Begitu Muyu meninggalkan rumah Luan Feng, dia menyadari bahwa semua orang di Lembah Fajar sedang gempar. Mereka semua memandang Muyu dengan penuh semangat dan bertepuk tangan dengan antusias. Jika Muyu tidak berada di sana tadi malam, seluruh Lembah Fajar akan hancur. Muyu memandang orang-orang yang bersemangat di Lembah Fajar dan merasa sedikit terkendali. Omong-omong, penduduk Lembah Fajar adalah orang-orang yang sederhana dan jujur. Setiap orang sangat murni. Mereka akan menyambut siapapun yang baik kepada mereka. Muyu memikirkannya dan memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang di Lembah Fajar. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun tadi malam, tidak akan terjadi apa-apa pada Lembah Fajar. Keempat Raja Daemon telah kembali. Mereka tidak akan membiarkan Ular Giok dan yang lainnya berhasil. Selain itu, dia membantu dengan membunuh Ular Giok dan Long Kesuang. Dia bahkan mengurung dua kepala naga lainnya. Para naga harus berhati-hati jika mereka ingin menindas Daemon Primitif di masa depan. Sekarang Daemon Primitif percaya pada prinsip Long Teng tentang kesetaraan antara semua Daemon dan Daemon, naga berdarah campuran tidak lagi merasa superior. Untuk menyambut kedatangan ketiga Raja Daemon dan berterima kasih kepada Muyu atas kontribusinya, Lembah Fajar memulai perayaan mereka. Gong dan genderang mengguncang langit dan petasan meledak serentak. Bernyanyi dan menari memenuhi seluruh Lembah Fajar dengan tawa. Long Teng tidak menyukai keramaian, tapi setelah dia berubah wujud menjadi manusia, dia diseret oleh Xiao Suai untuk makan dan minum. Karena Long Teng ada, semua orang akan dengan murah hati melayaninya apapun yang mereka temukan. Sebagian besar makanan berakhir di perut Xiao Suai. Muyu duduk di koridor di luar rumah Xiao Suai. Dia memandang Lembah Fajar dan memikirkan sesuatu. Apa itu? Apakah ada sesuatu yang ada di pikiranmu? Xiao Suai bertanya sambil duduk di samping Muyu. Muyu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Aku merasa ada sesuatu tentangmu yang menjadi sangat asing, kata Xiao Suai dengan serius. Hati Muyu sedikit tergerak. Dia memang sedang memikirkan masalah ini. Dia selalu merasa seolah-olah keadaan pikirannya telah berubah, seolah-olah dia menjadi agak acuh-ta'acuh. Kamu telah terpengaruh oleh aura pembantaian. Itu membuatku merasa seperti sedang didorong ribuan mil jauhnya. Xiao Suai memegang tangan Muyu. Merasakan kehangatan datang dari tangan Xiao Suai, Muyu tersenyum. Jangan khawatir tentang itu. Tidak peduli menjadi apa aku, aku tidak akan menolakmu di depan pintu. Di masa depan, cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan pembantaian sebanyak mungkin, kata Xiao Suai. Aku tahu. Muyu mengangguk. Faktanya, berapa kali dia menggunakan kekuatan pembantaian tidaklah banyak. Totalnya tidak lebih dari sepuluh kali lipat. Namun, diam-diam hal itu telah mengubah sesuatu di tubuhnya. Dia juga mengerti bahwa jika dia terus menggunakannya, kekuatan pembantaian tidak akan bisa disegel. Sebaliknya, itu akan menyatu dengannya. Roh berair berputar di sekitar ujung jari Xiao Suai dan dengan lembut melingkari lengan Muyu. Aura dingin perlahan menenangkan hati Muyu. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak ingin membunuh. Arkvian akan melindungiku. Aku tidak perlu khawatir Yumon akan menyebabkan masalah bagiku, kata Xiao Suai. Ujung jari Muyu menyentuh pipi Xiao Suai. Dia dengan lembut berkata, Iya. Saya tidak ingin Anda terpengaruh oleh kekuatan pembantaian di masa depan. Xiao Suai bisa memilih untuk tidak mendapatkan kekuatan pembantaian, tapi Muyu tidak bisa menolaknya. Yumon yang lain masih mencarinya di dunia luar. Dia tidak bisa bersembunyi di antara para Arkvian selama sisa hidupnya. Dia harus menggunakan kekuatan pembantaiannya sendiri untuk menghindari diasimilasi secara paksa oleh Yumon. Perayaan di Valley of Dawn berlangsung sepanjang hari. Keesokan paginya, ketiga Arkvian datang mencari Muyu. Mereka ingin membawanya ke Istana Azure Dragon Arkvian. Muyu juga perlu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Arkvian. Meskipun Muyu belum pernah ke Istana Iblis Agung Azure Dragon sebelumnya, dia telah melakukan tur keluar di bawah pimpinan Xiao Suai. Dia telah melihat Istana paling megah di seluruh wilayah Arkvian. Kali ini, dengan tiga Arkvian yang memimpin, tidak perlu mematuhi peraturan untuk tidak diizinkan terbang. Mereka tidak perlu melaporkan kedatangan mereka, juga tidak perlu berjalan kaki. Mereka mendarat begitu saja di depan pintu masuk utama Istana. Para penjaga Istana awalnya ingin memarahi mereka, tetapi ketika mereka melihat ketiga Arkvian, mereka segera berhenti. Begitu mereka memasuki Istana, mereka melihat ekspresi jelek Iblis Agung Azure Dragon. Saat dia melihat mereka, dia mulai menginterogasi mereka. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk datang kemarin? Kenapa kamu baru datang hari ini? Iblis Agung Azure Dragon sepertinya menahan amarah yang sangat besar. Iblis Agung Keraputih dan yang lainnya saling berpandangan. Bahkan Muyu pun bingung. Bukankah kemarin kamu mengatakan bahwa kamu akan datang besok? Iblis Agung Keraputih bertanya. Aku mengatakannya dua malam yang lalu. Bukankah yang kumaksud adalah kemarin saat kukatakan besok? Bentak Iblis Agung Azure Dragon. Bisa aja. Dua malam yang lalu, keempat naga kecil berdarah campuranmu membuat keributan di tengah malam. Saat kami menangani mereka, lusa sudah hampir subuh. Hari baru akan aja, yang Anda maksud adalah hari ini ketika Anda mengatakan besok. Iblis Agung Luan Phoenix dengan santai menemukan tempat duduk dan duduk. Kamu, Arkvian Azure Dragon tersedak. Seperti yang diharapkan, kamu sudah tua dan berkepala dingin. Dragon Finn menguap di bahu Muyu. Kamu, kamu, Bajingan kecil. Beraninya kamu mengatakan itu kepadaku, Iblis Agung Azure Dragon memandang ke arah tanaman anggur naga. Naga sejati yang membuatnya begitu bahagia telah membantahnya dua kali. Sekali lagi, dia menahan amarahnya yang sangat besar. Iblis Agung Keraputi dan Iblis Agung Luan Phoenix mencibir di samping. Ketika Iblis Agung Azure Dragon memelototi mereka, mereka segera melihat ke langit-langit. Bisakah kita duduk sekarang? Muyu bertanya dengan santai. Apa hakmu untuk duduk di depanku? Kata Iblis Agung Azure Dragon dengan sedih. Kamu bahkan tidak mengizinkanku duduk. Tempat yang pelit. Lupakan saja, Muyu, ayo pergi. Dragon Finn mengibaskan ekornya. Iblis Agung Azure Dragon sangat marah dan ingin mengamuk. Namun, dia ingat bahwa ini adalah tanaman anggur naga dan hanya bisa berkata tanpa daya, baiklah, duduklah. Jika ada orang lain yang berani berbicara dengan Iblis Agung Azure Dragon seperti ini, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping. Namun, ini adalah naga sejati kedua dalam 10.000 tahun. Iblis Agung Azure Dragon sangat sabar. Kyaosue membungkus sebelum duduk. Muyu tidak peduli dengan etiket dan langsung duduk di samping Kyaosue. Iblis Agung Azure Dragon terbatuk dua kali dan duduk tegak. Dia sekali lagi memancarkan aura agung. Bocah manusia, apakah ada yang perlu kamu jelaskan sendiri? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku hanya membunuh dua orangmu. Jika menurutmu kehidupan Dragon tidak sebaik keturunanmu yang serakah, maka aku membunuh orang yang salah. Muyu berkata dengan santai. Ini penjelasanmu, beraninya kamu. Iblis Agung Azure Dragon membanting meja lagi dan berdiri. Namun, tanaman anggur naga mengibaskan ekornya di bahu Muyu dan berkata, Muyu, sudah kubilang jangan datang ke tempat kotor ini. Ayo pergi. Apa gunanya menjelaskan kepada orang tua yang bodoh? Aura Agung Azure Dragon Arkvian sekali lagi menghilang. Menghadapi si kecil yang berulang kali membantahnya, dia merasa pusing. Namun, Dragon Finn adalah naga sejati kedua yang dia cari selama ini. Dia sangat menyukainya dan ingin membuatnya mengerti siapa yang sama dengannya. Iblis Agung Azure Dragon berkata tanpa daya, Nak, tahukah kamu bahwa kamu adalah naga sejati kedua di dunia ini? Kamu adalah eksistensi seperti aku. Kamu seharusnya berada di pihak yang sama denganku. Kamu gila, aku bahkan tidak mengenalmu. Mengapa saya harus berada di pihak yang sama dengan Anda? Kata Dragon Finn tanpa ragu-ragu. Ekspresi Iblis Agung Azure Dragon kembali membeku. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin dari sepuluh Arkvian yang dipuja Yao Yao. Jika seseorang berani berbicara kepadanya seperti ini, dia akan menamparkan mereka sampai mati. Namun, orang yang berbicara kasar padanya adalah naga sejati yang sudah lama dia rindukan. Dia ingin memberinya pelajaran, tapi dia tidak sanggup melakukannya. Naga sejati terlalu langka. Naga berdarah campuran dari ras naga semuanya memiliki garis keturunan yang tidak murni. Dengan kepribadian arogan Azure Dragon, dia tidak akan mengakui naga berdarah campuran dengan garis keturunan tidak murni. Haha, aku suka anak jujur sepertimu. Lumayan, saya sangat memikirkan Anda. Iblis Agung Luan Feng adalah seorang wanita, tapi dia sangat berterus terang. Tidak banyak orang yang bisa menyangkal kakak seperti ini. Iblis Agung Keraputih tertawa. Iblis Agung Azure Dragon memelototi Iblis Agung Luan Feng dan Iblis Agung Keraputih. Aku sedang mengurus urusan keluarga ku. Apa hubungannya denganmu? Kenapa itu tidak ada hubungannya denganku? Bocah ini melindungi rakyat Daun Faliku. Dia tamu Daun Faliku. Iblis Agung Luan Feng menjentikan jarinya ke arah Muyu untuk menunjukkan persetujuannya. Muyu sedikit mengangguk sebagai balasannya. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, bocah ini sudah tidur dengan Kiaosue. Dia sekarang dianggap sebagai menantuku. Aku tidak bisa tidak membantunya, kan? Iblis Agung Keraputih memandang Muyu dengan jijik. Muyu menahan keinginan untuk mengutuk Iblis Agung Keraputih karena tidak tahu malu. Muyu menyelamatkan nyawa Kera Tua dan hidupku, jadi masalah ini ada hubungannya dengan kita, kata Raja Iblis Laut dengan lembut. Muyu memiliki kesan yang baik tentang Raja Iblis Laut yang berpengetahuan dan masuk akal. Iblis Agung Azure Dragon memelototi ketiga Raja Iblis Agung. Dia sebenarnya tidak ingin melakukan apapun pada Muyu, tetapi naga pada dasarnya sombong dan sombong. Terlebih lagi, sebagai pemimpin dari sepuluh Raja Iblis Agung, dia tidak boleh kehilangan harga dirinya. Awalnya, dia hanya ingin membangun martabatnya di depan Muyu. Bagaimanapun, Muyu hanyalah manusia. Jika dia tidak melakukan apapun setelah membunuh seseorang di wilayahnya, bukankah dia akan dipandang rendah oleh manusia nakal? Rencana Raja Iblis Agung Azure Dragon adalah pertama-tama bertanya pada Muyu mengapa dia membunuh Muyu, lalu mengambil tindakan dan memaksanya untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kemudian, dia akan menggunakan alasan Muyu melindungi Dragon Fin dan Down Valley sebagai alasan untuk melepaskan Muyu. Dia ingin menunjukkan kemurahan hatinya, dan semua orang akan berpura-pura menertawakannya dan menutupi masalah tersebut. Ini adalah cara normal untuk menangani berbagai hal. Namun, ketiga kakak ipar Arkvian yang merepotkan itu tidak mau bekerja sama dengannya sama sekali. Bahkan Muyu tidak memiliki sedikitpun penyesalan. Longteng bahkan tidak segan-segan memarahinya, menyebabkan wajahnya menjadi gelap. Untungnya, tidak ada orang luar di sini selain mereka. Jika tidak, Raja Iblis Agung Azure Dragon tidak akan bisa mundur. Lupakan, lupakan. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Raja Iblis Agung Azure Dragon menghela nafas. Dia merasa jika dia terus bertanya pada Muyu mengapa dia membunuh orang, dia akan mencari masalah. Dua naga kecil berdarah campuran dengan motif tersembunyi sudah mati. Bukankah lebih baik mengunci dua lainnya dan membiarkan mereka keluar saat Dragon Fin memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri? Kata Raja Iblis Agung Luan Phoenix. Raja Iblis Agung Azure Dragon mendengus dingin. Meskipun mereka bukan naga berdarah murni, mereka semua berada di tahap melewati kesengsaraan. Ras Iblis Agung kita sudah lemah. Sekarang kita telah kehilangan dua anggota klan tahap melewati kesengsaraan, bagaimana kita bisa bangkit di masa depan? Bangkit dengan membunuh empat sampah dari klan kita sendiri. Kaka, kamu bertaruh pada orang yang salah. Selain itu, kamu bisa menghentikan Muyu, tapi kamu tidak bisa menghentikanku. Jika tidak ada dari mereka yang membayar harganya, menurut Anda apakah saya akan membiarkan mereka pergi? Anda mendekati kematian. Sudah cukup baik aku meninggalkan dua di antaranya untukmu. Kata Raja Iblis Agung Luan Phoenix dengan amarah yang berapi-api. Kaka Azure Dragon, jangan sedih. Anda menemukan naga kecil yang sebenarnya dan membesarkannya. Dia akan lebih kuat dari keempat sampah itu. Jika Anda tidak membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, saya khawatir mereka akan menyerang naga kecil ini secara diam-diam di masa depan. Anda tidak akan bisa melindunginya sepanjang waktu. Akan sangat terlambat bagimu untuk menyesalinya. Yu Ji yang membujuk. Raja Iblis Agung Azure Dragon mendengus. Meskipun ini juga idenya, naga-naga itu adalah keturunannya dan memiliki budidaya yang tinggi. Sangat disayangkan membunuh mereka. Azure Dragon Arkvian King menghilangkan ketidakpuasannya dan berkata pada Dragon Finn dengan ekspresi penuh semangat. Nak, kemarilah dan biarkan aku memperhatikanmu baik-baik. Tidak, aku tidak mengenalmu. Kata Naga Finn Lugas. Aku tidak akan menyakitimu. Kata Raja Iblis Agung Azure Dragon dengan cepat. Semua orang jahat mengatakan itu. Dragon Finn mengayunkan ekornya. Raja Iblis Agung Luan Phoenix dan Raja Iblis Agung Keraputi ingin tertawa lagi namun ditampar oleh Raja Iblis Agung Naga Azure. Keduanya langsung duduk tegak dengan ekspresi serius. Raja Iblis Agung Azure Dragon tidak punya pilihan selain berkata tanpa daya, teman kecil Muyu, bagaimana kalau kamu membantuku membujuh si kecil ini? Muyu mengangkat bahu, apa yang Dragon Finn anggap sebagai urusannya, aku tidak akan memaksanya. Raja Iblis Agung Azure Dragon sangat marah. Dia selalu peduli dengan wajahnya, tapi dibantah lagi dan lagi membuatnya sangat marah. Dragon Finn mengatakan ini adalah satu hal, tetapi sekarang bahkan bocah manusia ini berani untuk tidak menatap matanya. Tatapan Azure Dragon Ark Vien King berbalik dan terbatuk dua kali, Muyu, aku tahu kamu adalah murid Jianying Chen Feng dan kamu datang ke sini untuk Jianying Chen Feng. Kamu ingin meminta sesuatu padaku, jadi kamu harus membantuku. Muyu merenung sejenak dan berpikir bahwa masalah ini sebenarnya tidak akan merugikan Dragon Finn, jadi dia berbisik, bagaimana kalau aku mencabut dua kumisnya untuk dimainkan? Raja Iblis Agung Azure Dragon segera mengertakkan gigi karena marah. Tidak peduli seberapa lembut Muyu berbicara, bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya. Bagus, melihat bahwa dia juga seekor naga. Dragon Finn dengan enggan berubah menjadi bentuk manusia dan berjalan. Dragon Finn berhenti di depan Azure Dragon Ark Vien King dan menatapnya dengan ekspresi arogan, Hei, apa yang ingin kamu lihat? Nak, siapa namamu? Azure Dragon Ark Vien King memandang Dragon Finn dengan sungguh-sungguh. Pohon Anggur Naga Aku tahu wujud asli kita adalah Dragon Finn, aku menanyakan namamu. Pohon Anggur Naga Dragon Finn selalu berpikir untuk memberi dirinya nama yang mendominasi, tetapi kemudian, naga putih bermata biru dan Tyrannosaurus Rex semuanya digulingkan oleh Muyu, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Kamu tidak memberi nama pada dirimu sendiri. Lalu aku akan memberimu satu. Namaku Azure Dragon, bisakah kamu menyebut dirimu Little Azure Dragon? Azure Dragon Ark Vien King mencoba membuat dirinya terlihat seperti orang tua yang ramah. 787 Seperti ini, grid Azure Dragon terdengar seperti kamu menamparkan Azure Dragon dan tidak menghormatiku. Kita harus menghormati orang yang lebih tua, kan? Kata Raja Monster Naga Azure. Raja Monster Luan Phoenix dan Raja Monster Keraputih mencibir lagi. Azure Dragon Monster King menamparkan mereka lagi untuk menenangkan mereka. Mengapa aku harus menghormatimu? Dragon Finn mengerutkan kening dan bertanya. Dia adalah pria yang sombong dan tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun, meskipun pihak lain seperti dia. Raja Monster Naga Azure tersedak dan kemudian tertawa. Bagus. Aku suka sikapmu yang nakal dan sombong. Sebagai satu-satunya naga di dunia, kita seharusnya memiliki jiwa yang begitu mulia. Azure Dragon Monster King menganggup dan memutuskan untuk meredakan suasana. Tapi Dragon Finn tidak membelinya dan berkata dengan nada meremehkan, Naga mulia tidak akan melakukan apa yang kamu lakukan. Setidaknya, aku tidak akan melahirkan begitu banyak naga berdarah campuran dengan begitu banyak binatang iblis. Aku melihat kebawah padamu karena melakukan hal seperti itu. Raja Iblis Luan Feng dan Raja Iblis Keraputi mulai tertawa lagi. Raja Iblis Naga Azure ingin menamparkan kedua bajingan ini sampai mati. Azure Dragon Monster King dengan canggung mengelus jenggotnya dan berkata dengan suara rendah, Kamu salah paham. Bagaimana aku bisa melahirkan binatang iblis biasa? Saya pikir pasangan saya harus menjadi salah satu makhluk terkuat di dunia. Jadi sebenarnya, saya tidak melakukannya sendiri, tapi... Pada titik ini, Raja Monster Naga Azure tiba-tiba berhenti berbicara. Dia tampak sedikit malu, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Kamu tidak melakukannya sendiri tapi masih membuat begitu banyak naga berdarah campuran yang menyebalkan. Bagaimana kamu melakukannya? Naga Finn bertanya dengan bingung. Azure Dragon Monster King terbatuk dan membujuk seolah-olah dia sedang membujuk seorang anak kecil. Yah, sulit untuk dijelaskan. Jangan dijelaskan? Oke. Mengapa sulit untuk dijelaskan? Dragon Finn semakin penasaran. Raja Iblis Keraputih dan Raja Iblis Luan Phoenix tertawa terbahak-bahak hingga mereka kehabisan nafas. Mereka jelas mengetahui cerita di dalamnya. Raja Monster Keraputih tertawa. Sebenarnya, saudara Azure Dragon menggunakan metode pembiakan kecebong untuk membesarkan keturunannya. Dia memberikan kecebong itu kepada binatang Iblis lain dan membiarkan mereka melahirkan naga kecil. Dia tidak melakukannya sendiri. Apakah kamu mengerti? Aku tahu, aku tahu. Hal itu disebutkan dalam pertarungan Pan Yin Lian dengan Si Men Wu Ji. Memelihara berudu adalah si tampan mengangkat tangannya dan ingin menjawab. Tapi Muyu menutup mulut Xiao Suai tepat waktu, tidak membiarkannya menyelesaikan kata-katanya. Apa maksudmu dengan memelihara berudu? Dragon Finn seputih selembar kertas. Singkatnya, ini tidak cocok untuk anak-anak. Ayo, Azure Dragon kecil, biarkan aku melihat tubuhmu. Azure Dragon meraih Dragon Finn dan mengulurkan tangannya untuk mencubit tubuh Dragon Finn. Kamu gila. Kenapa kamu mencubit sana-sini? Longteng memarahi. Raja Iblis Naga Azure, Raja Iblis yang paling sombong, dimarahi sampai dia tidak marah. Dia hanya bisa tertawa datar dan berkata dengan serius, saya melihat tulang Anda luar biasa, dan tubuh Anda masih menyimpan energi unsur kayu yang kaya. Anda pasti sering menyerap energi spiritual dari teman kecil Muyu itu. Hal ini sangat bagus sekali. Karena saat pertama kali Dragon Finn berubah menjadi naga, tubuhnya masih berupa tumbuhan, sehingga membutuhkan sari kayu untuk menyuburkannya. Tubuhmu belum diganggu oleh hal lain, jadi kamu masih berupa batu giyok yang belum dipoles. Saya dapat membantu Anda mengukirnya dan membiarkan Anda tumbuh dengan cepat. Raja Monster Naga Azure sangat menyukai Rota Naga. Lagi pula, hanya ada dua makhluk sombong seperti naga sejati di dunia. Raja Monster Naga Azure sangat senang dan selalu ingin dekat dengan Rota Naga. Sayangnya, Rota Naga sama sekali tidak mempedulikan Raja Monster Naga Azure. Ikuti saya mulai sekarang. Saya akan mengajari Anda metode budidaya naga yang sebenarnya. Jika tidak, dengan kemajuan Anda saat ini, saya khawatir Anda tidak akan dapat mencapai tahap melewati kesengsaraan dalam 100 tahun ke depan. Raja Iblis Naga Azure berkata dengan serius. Aku tidak ingin mengikutimu, kata Naga Fin tanpa ragu-ragu. Dia meninggalkan Raja Iblis Naga Azure dan kembali ke sisi Muyu. Saya lebih suka bermain dengan Muyu dan tikus kecil. Sebelum kamu memiliki kekuatan, di luar sangat berbahaya. Raja Iblis Naga Azure berkata dengan serius. Bukankah aku hidup dengan baik tanpamu selama bertahun-tahun, kata Naga Fin dengan nada meremehkan. Longteng mengikuti Muyu. Mereka telah menghadapi banyak bahaya, namun mereka selalu berhasil menyelesaikannya dengan aman. Raja Iblis Naga Azure tidak bisa berkata-kata. Dia memandang Muyu dan menyadari bahwa hanya Muyu yang bisa membujuk Dragon Fin. Dia mengubah topik dan tersenyum lembut. Bertahun-tahun, itu semua berkat Muyu kecil yang telah melindungi Naga Azure kecil. Muyu kecil, ku dengar kau bisa menyembuhkan racun reruntuhan desolate. Saya tidak menyangka bahwa penawar yang tidak dapat saya temukan setelah penelitian ribuan tahun akan disembuhkan oleh Muyu kecil. Muyu menjawab dengan sopan, setiap orang memiliki spesialisasinya masing-masing. Aku yakin Raja Iblis tahu tentang kemampuanku. Raja Iblis Naga Azure mengangguk. Saya tahu identitas Anda. Anda sama dengan Kyaosue, Tuan Rumah Roh Lord Yumeng. Teknik pengendalian kayu Anda sangat bagus. Anda telah banyak membantu kami kali ini. Saya akan berterima kasih dengan benar. Huff, munafik. Kamu tadi begitu kasar dan tak kenal ampun. Gumam Naga Fin. Raja Iblis Naga Azure pura-pura tidak mendengar Dragon Fin. Muyu tidak datang ke Raja Iblis Naga Azure untuk mendekatinya. Dia langsung ke pokok persoalan. Kudengar Raja Iblis pergi ke tanah terlarang di siang hari abadi. Apakah kamu mendapatkan roh siang hari abadi? Deadwood Daddy pernah memberitahu Muyu bahwa tanah terlarang di siang hari abadi adalah tempat di mana tidak ada malam. Spirit of Eternal Daylight adalah sesuatu yang secara khusus melawan monster bertanduk bersayap daging. Raja Iblis Naga Azure dan yang lainnya pasti ada hubungannya dengan monster bertanduk bersayap daging. Kamu bahkan tahu tentang tanah terlarang siang hari abadi dan semangat siang hari abadi. Itu tidak terduga. Raja Iblis Naga Azure sedikit terkejut. Kemudian, dia teringat bahwa guru Muyu adalah Jian Ying Chen Feng dan mengerti. Raja Iblis Naga Azure merenung sejenak, seolah memikirkan bagaimana menjawab Muyu. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, mengenai kehancuran Rasbulan, kita baru saja berhasil menyingkirkan mata-mata penjaga surgawi. Bahaya Rasbulan yang mengingini surga ketiga telah teratasi untuk sementara waktu. Menyingkirkan mata-mata penjaga surgawi, maksudnya itu apa? Muyu bertanya dengan bingung. Muyu selalu merasa bahwa keberadaan penjaga surgawi adalah hal yang sangat abstrak. Karena monster bertanduk bersayap daging yang dikirim ke surga ketiga telah dihancurkan, itu seharusnya menarik perhatian penjaga surgawi lagi. Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah, mengapa mereka harus bersusah payah memenjarakan monster bertanduk bersayap daging? Seseorang menggunakan metode yang ampuh untuk bersembunyi dari mata-mata penjaga surgawi lagi. Kami baru saja mengetahuinya, selaraja Iblis Keraputih dari samping. Jantung Muyu berdetak kencang. Jika ada seseorang yang bisa bersembunyi dari penjaga surgawi dengan metode yang begitu kuat, maka dia hanya bisa memikirkan Jian Ying Chen Feng. Mungkinkah Tuhan itu telah melarikan diri dari surga ketiga? Raja Iblis Laut sepertinya telah melihat antisipasi Muyu dan berkata, ini bukan Jian Ying Chen Feng, tapi Pantom Rain. Saat itu, Jian Ying Chen Feng menahan diri dan membiarkan Pantom Rain menggunakan metode lain dalam situasi ini. Namun, ini metode ini hanya bisa bertahan beberapa tahun. Itu tidak akan bertahan lama, jadi kita harus memikirkan cara lain. hati Muyu jatuh. Hujan hantu? Ya, Muyu belum secara resmi bertemu Pantom Rain. Namun, kekuatan Pantom Rain hampir setara dengan Tuan Muyu. Tidak mengherankan kalau dia bisa melakukan ini. Jangan khawatir. Tidak boleh terjadi apa-apa pada Jian Ying Chen Feng. Dunia ini tidak bisa berjalan tanpanya. Penguasa Istana Surga Ketiga saat ini, Bai Jie, memiliki pandangan yang picik. Jika dia berani melakukan ini, kami akan menemukannya untuk menyelesaikan masalah, kata Raja Iblis Naga Azure. Terima kasih, kata Muyu. Bisa mendapatkan janji seperti itu membuat Muyu merasa sangat lega. Selama Surga Ketiga tidak dihancurkan, masalah ini tidak akan selesai. Kamu menyelamatkan kedua adik laki-lakiku. Tentu saja, aku akan membantumu. Namun, kami masih membutuhkan Anda untuk melakukan sesuatu. Hal ini sangat penting. Itu juga merupakan kunci apakah Surga Ketiga dapat terus berkembang, kata Raja Iblis Naga Azure dengan serius. Apa itu? Temukan tiga orang dengan hidup yang kekal. Orang dengan hidup yang kekal. Bukankah kalian salah satunya? Muyu mengerutkan kening. Para Raja Iblis saling memandang. Akhirnya, Raja Iblis Naga Azure tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata, karena kamu dan Kyaosue sama-sama orang dengan kehidupan abadi, aku tidak akan menyembunyikan masalah ini darimu. Tunggu, maksudmu Kyaosue dan aku juga orang-orang dengan kehidupan kekal. Muyu benar-benar terkejut. Dia selalu berpikir bahwa satu-satunya orang yang memiliki kehidupan kekal adalah sepuluh Grand Arkviens dan beberapa manusia. Namun, Iblis Agung Azure Dragon tiba-tiba berkata bahwa dia dan Kyaosue juga manusia abadi. Hal ini sangat mengejutkannya. Kakek Azure Dragon, apakah yang kamu katakan itu benar? Kyaosue juga terkejut. Dia tidak pernah tahu tentang masalah ini. Bukankah tubuh kehidupan kekal perlu mencapai keseimbangan sempurna dari lima elemen dalam tubuh? Muyu terus bertanya. Dia dan Kyaosue telah mencapai titik ekstrim dari satu elemen di tubuh mereka. Itu tidak bisa dianggap sebagai keseimbangan dari lima elemen sama sekali. Raja Iblis Naga Azure menggelengkan kepalanya, kalian manusia dan kami Iblis perlu mencapai keseimbangan sempurna dari lima elemen dalam tubuh. Namun, Yu Meng tidak membutuhkan itu. Yu Meng hanya perlu mencapai titik ekstrim tertentu dalam tubuh. Saya tidak tahu apakah Jian Ying dan Chen Feng memberi tahu Anda bahwa lima Raja Roh Yu Meng juga abadi. Muyu tahu ini. Saat itu, Feng Hao Chen telah memberi tahu Muyu beberapa kebenaran. Feng Hao Chen telah dengan paksa membuka jalur reinkarnasi dan mengirim lima Yu Meng ke dalam siklus reinkarnasi. Kemudian, kelima Yu Meng telah memasuki tubuh kelima Yu Meng, menyebabkan mereka bertahan hidup. Jadi bukan hanya dia dan Kyaosue, Cheng Yan, Luo Sang, dan Siang Nan juga merupakan orang-orang dengan kehidupan abadi. Kamu benar. Ketiga kakak laki-lakimu juga adalah orang-orang dengan kehidupan kekal. Kyaosue memberitahuku hal itu. Alasan mengapa saya melindungi Kyaosue adalah karena dia harus memikul tanggung jawab sebagai makhluk abadi di masa depan. Ekspresi Raja Iblis Naga Azure menjadi sangat serius. Tanggung jawab seorang yang abadi. Apa itu? Muyu merasa semakin tidak percaya. Mereka berlima memiliki Raja Roh Yu Meng di tubuh mereka, sehingga mereka bisa menjadi manusia dengan kehidupan abadi. Namun, Muyu belum pernah mempertimbangkan hal ini sebelumnya. Raja Iblis Naga Azure berkata dengan ekspresi serius, keseimbangan dunia ditentukan oleh banyak faktor. Begitu hal-hal ini rusak, dunia akan runtuh. Misalnya, ketidakseimbangan energi hidup dan mati di rumput dunia bawah akan menimbulkan akibat yang serius. Saya yakin Anda sudah sangat familiar dengan hal ini. Jika tidak ada sembilan orang dengan kehidupan kekal di surga ketiga, maka keseimbangan dunia ini akan rusak. Sembilan orang. Dunia ini membutuhkan sembilan orang dengan kehidupan kekal. Sejauh ini, Muyu mengetahui bahwa ada Jian Ying, Chen Feng, Xiebulao, Huan Ying, dan Qingyu. Lima Raja Roh Yu Meng, atau lebih tepatnya, mereka berlima, dan sepuluh Raja Iblis. Sudah ada delapan belas orang. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Sembilan jelas lebih dari cukup. Kata Muyu. Raja Iblis Naga Azure menggelengkan kepalanya. Orang sejati yang hidup kekal harus memiliki keseimbangan lima unsur dan selaras dengan dunia ini. Oleh karena itu, kalian berlima hanya bisa dihitung sebagai satu. Adapun Jian Ying, Chen Feng, Phantom King Yu, dan Evil Shadow Ageles, mereka bukan milik dunia ini. Dari sepuluh Raja Daemon, hanya lima yang termasuk dalam surga lapisan ketiga. Keraputi dan lima lainnya termasuk dalam lapisan surga kedua. Muyu tidak terkejut bahwa Jian Ying, Huan Ying, dan Xie Bulau bukan milik dunia ini. Dia tahu bahwa tuannya adalah orang yang sangat misterius. Dia bisa menerima rahasia apapun yang tak terbayangkan yang dimiliki tuannya. Dunia ini tidak sesederhana yang kamu kira. Menjadi abadi tidak seindah yang kamu kira. Dunia terdiri dari lima elemen. Entah itu manusia, setan, atau yumon, mereka semua adalah bagian dari lima elemen. Sembilan orang yang hidup kekal pasti ada karena ada kekuatan tak kasat mata di tubuh kita. Ini adalah sumber keseimbangan lima elemen. Jika salah satu hilang, keseimbangan dunia akan rusak. Prinsipnya sama dengan rumput dunia bawah kecil. Terlalu aneh jika kekuatan seperti ini ada di tubuhmu. Bagaimana jika kamu mati? Bukankah ini akan berakhir? Dragon Tank tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Raja Monster Naga Azure menganggup dan melanjutkan, sebenarnya, kekuatan yang menjaga keseimbangan dunia ini hanya menggunakan tubuh kita yang sempurna dengan keseimbangan lima elemen sebagai inangnya. Begitu kita mati, kekuatan ini akan mencari inang lainnya. Kekuatan ini akan menggunakan setiap makhluk abadi sebagai tuan rumah dan berusaha mempertahankan kekuatan ini sebanyak mungkin. Namun, setidaknya harus ada sembilan hos. Tanpa sembilan penghuni, kekuatan ini secara bertahap akan hilang dan surga ketiga akan runtuh. Jadi selama kita tidak mati, dunia tidak akan mati. Tidak peduli di mana kita berada. Kira-kira begitu maksudnya, Raja Iblis Kera Putih menyela. Sebagai Dewa Lapisan Kedua, dia berlari ke Dewa Lapisan Ketiga, tetapi Dewa Lapisan Kedua tidak runtuh. Ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Raja Iblis Naga Azure berkata, menjadi abadi bukan berarti kamu tidak akan mati. Itu berarti kamu bisa hidup selamanya tanpa bencana apapun. Jika kamu menerima luka yang fatal, kamu akan tetap mati. Ada kurang dari sembilan makhluk abadi di surga ketiga ribuan tahun yang lalu. Jian Ying dan Chen Feng datang dari dunia lain untuk melindungi dunia ini dari kehancuran. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana makhluk abadi dari dunia lain bisa menjadi kunci menjaga keseimbangan dunia ini? Mengapa monyet berbulu tua dan yang lainnya tidak bisa? Muyu tidak mengerti. 788 Itu adalah penjara perangkap abadi. Muyu gemetar hebat. Dia akhirnya mengerti. Dia selalu merasa bahwa keberadaan penjara perangkap abadi tidak berguna. Dengan budidaya tuannya, dia sudah bisa menghajar monster dengan sayap dan tanduk berdaging. Mengapa dia harus mengorbankan budidayanya sendiri untuk menjebak klan Iblis Yumeng? Ini sungguh berlebihan. Ini berarti penjara perangkap abadi tidak ada untuk Yumon. Dialah yang menjadi bagian dari dunia ini. Raja Monster Naga Hijau menganggup memuji. Benar. Jian Yingchen Feng adalah orang yang sangat kuat dan menakutkan. Dia mampu bersembunyi dari invasi penegas surga dan membuka siklus reinkarnasi. Dia mampu bersembunyi dari banyak hukum surgawi. Oleh karena itu, dia punya cara untuk mengubah dirinya menjadi bagian dari dunia ini dan menjadi kunci untuk melindungi dunia ini. Penjara perangkap abadi. Bukankah itu digunakan untuk menjebak Yumon? Dragonfin masih belum mengerti. Mengjebak Yumon hanya untuk keperluan biasa di kemudian hari. Tujuan sebenarnya dari penjara perangkap abadi adalah untuk mengubah Jian Yingchen Feng menjadi makhluk abadi di dunia ini. Formasi ini bertentangan dengan langit dan bumi. Oleh karena itu, ia perlu menjadi landasan pembentukan dan menjadi bagian dari dunia ini. Penjara perangkap abadi telah ada selama 5.000 tahun. Hal itu telah menguras budidaya Jian Yingchen Feng. 20 tahun yang lalu, budidayanya tidak lagi cukup untuk mempertahankan penjara perangkap abadi. Oleh karena itu, dia menemukan 4 master formasi lain untuk membantunya. Pohon Mati Evergreen, Phantom King Yu, Evil Bulaw, dan Bai Jie. Mu Yu mengepalkan tangannya. Bai Jie ingin menggantikan tuanku dan menjadi makhluk abadi di dunia ini. Apakah tuanku tidak memperhatikan hal ini? Raja Monster Naga Hijau berkata, tiga istana bertanggung jawab atas reinkarnasi dan kelahiran kembali jiwa dunia ini. Selama ribuan tahun, ketiga istana digunakan untuk melindungi dunia ini. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sampah seperti Bai Jie muncul. Kultivasi Jian Ying Chen Feng telah menurun, jadi dia tidak waspada terhadap Bai Jie. Pada akhirnya, dia membawa seekor serigala ke dalam rumah. Lalu, apakah Evil Bulaw dan Phantom King Yu menjadi abadi di dunia ini? Mu Yu untuk sementara waktu menekan kebenciannya pada Bai Jie. Tidak, mereka di sini hanya untuk membantu Suat Shadow dan Chen Feng. Mereka bukan pelindung dunia ini. Xie Bulaw dan saya adalah kenalan lama. Dia biasanya mengikuti Jian Ying dan Chen Feng kemanapun mereka pergi. Baginya, kehancuran dunia bukanlah masalah besar. Dengan kemampuannya, dia bisa pergi ke dunia lain meskipun dunianya hancur. Azure Dragon menghela nafas ketika dia menyebut Xie Bulaw. Mu Yu tahu karakter Xie Bulaw. Orang jahat ini melakukan apa yang dia mau dan melakukan apa yang dia mau. Terutama jari ke enamnya, itu sangat aneh dan bisa mengubah apapun menjadi jahat. Kemungkinan besar Jian Ying Chen Feng telah memotong enam kejahatan Xie Bulaw untuk mencegah dunia ini dirusak oleh Xie Bulaw. Karena itu, Xie Bulaw berteriak-teriak untuk membunuh Jian Ying Chen Feng. Namun, pria ini juga orang yang sangat jujur. Meskipun dia berteriak, dia tidak pernah mengambil tindakan melawan Jian Ying atau Chen Feng. Dia bahkan mengandalkan bantuan Jian Ying untuk membentuk formasi iblis penyegel sembilan surga. Tapi sekarang penjara pengurungan abadi telah menghilang, bukankah itu berarti tuanku bukan lagi orang kunci untuk melindungi dunia ini? Mu Yu tiba-tiba memikirkan hal ini. Ya, lebih dari 5.000 tahun yang lalu, hanya ada 8 orang di surga ketiga yang memiliki kehidupan kekal. Itulah sebabnya Jian Ying dan Chen Feng menggunakan penjara pengurungan abadi untuk bersembunyi dari Dao Surgawi dan mengorbankan kultivasinya sendiri untuk melindungi ini. Namun, setelah penjara pengurungan abadi menghilang, dia tidak bisa lagi bersembunyi dari Dao Surgawi. Namun, keseimbangan dunia ini belum rusak. Artinya orang ke-9 dengan hidup kekal telah lahir di dunia ini menggantikan Jian Ying dan Chen Feng. Lalu siapakah sembilan orang yang memiliki hidup kekal itu? Mu Yu berusaha keras untuk menekan keterkejutan di hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan tuannya, dia harus memahami segalanya. Setiap orang dengan kehidupan kekal memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Entah itu 5 Raja Roh Yumeng, 10 Raja Iblis Agung, atau Jian Ying dan Chen Feng yang datang dari dunia lain, mereka dapat menghancurkan dunia jika tidak ada yang menahan mereka. Oleh karena itu, dia harus memahami siapa orang-orang yang memiliki hidup kekal itu. Keraputi dan yang lainnya adalah penjaga surga kedua. Sedangkan saya, Luan Feng, Yu Jiang, Hai Dongqing, dan Tian Qian, Anda mungkin tidak mengenal Tian Qian, tetapi kami masih mencari tempat tersegelnya. Selanjutnya kalian berlima akan dihitung menjadi satu orang. Ada juga Zen Hensi dari klan manusia, Nilei Zen Ren, dan yang terakhir adalah yang abadi yang menggantikan tuanmu. Kami tidak tahu siapa dia. Raja Monster Naga Biru menjelaskan. Tunggu, kamu bilang Nilei Zen Ren. Nilei Zen Ren juga orang dengan kehidupan abadi. Mu Yu merasa dia telah mempelajari terlalu banyak rahasia hari ini. Untuk sesaat, dia merasa sulit mempercayainya. Kali ini, dia akan menemukan Nilei Zen Ren untuk mengembalikan jiwanya ke hatinya. Apa, tahukah Anda Nilei Zen Ren? Raja Monster Naga Biru bertanya dengan aneh. Tidak, aku baru saja mendengar ayahku menyebut dia. Monster King, bisakah Anda memperkenalkan saya pada Zan Hensi dan Nilei Zen Ren, dua orang dengan kehidupan abadi? Mu Yu bertanya. Saya tidak tahu secara spesifik kedua orang ini. Meskipun budidaya mereka jauh lebih rendah daripada Jian Ying dan Chen Feng, mereka sangat kuat dan dapat melindungi diri mereka sendiri. Adapun orang terakhir yang memiliki hidup kekal, yang kita tidak tahu kapan dia dilahirkan, Anda harus menemukannya. Orang lain yang memiliki kehidupan kekal mengetahui tugas mereka, tetapi orang ini tidak. Oleh karena itu, Anda perlu menemukannya dan mengatakan yang sebenarnya. Jika budidayanya tidak cukup tinggi, maka Anda perlu melindunginya. Jika budidayanya sangat kuat, maka tentu saja itu yang terbaik. Kata Raja Monster Naga Biru. Muyu mengerutkan kening, kenapa aku? Ada banyak hal yang harus dia lakukan, dan banyak di antaranya yang belum selesai. Namun, dia harus menghadapi masalah yang merepotkan satu demi satu. Bukan hanya kamu, kami juga akan mencarinya. Namun, kami telah menentukan sebelumnya bahwa orang dengan kehidupan kekal berasal dari klan manusia. Dalam hal ini, Anda memiliki keunggulan dibandingkan kami. Kata Raja Monster Naga Biru. Mungkinkah orang ke sembilan adalah Bai Jie dari istana ketiga? Muyu bertanya dengan gigi terkatuk. Tujuan Bai Jie adalah untuk merebut tubuh kehidupan abadi Jian Ying dan Chen Feng. Sekarang, dia telah menjebak Tuan Muyu. Meskipun Muyu tidak mau mengakuinya, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Raja Monster Naga Azure menggelengkan kepalanya, tidak, Jian Ying dan Chen Feng bukan dari dunia ini. Tanpa penyembunyian penjara abadi, tubuh kehidupan abadinya tidak dapat dikenali oleh kekuatan dunia ini. Oleh karena itu, bahkan jika Bai Jie mendapatkan tubuh kehidupan abadinya, itu bukan milik dunia ini. Itu hanya akan memberi Bai Jie kehidupan abadi. Muyu mengerucutkan bibirnya. Berikan Bai Jie kehidupan kekal. Bermimpilah, dia secara pribadi akan meratakan istana ketiga. Ada ratusan juta orang di istana ketiga. Tanahnya sangat luas. Bagaimana saya bisa menemukannya? Muyu merasa masalah ini terlalu kabur. Bahkan jika dia beruntung, tidak mungkin untuk berjalan-jalan dan menemukan orang yang hidup kekal. Di tengah lautan manusia yang luas, rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Bagaimana dia bisa menemukan orang yang hidup kekal yang tidak dia ketahui sama sekali? Azure Dragon Monster King merenung sejenak dan berkata, saya mendengar bahwa Anda adalah Master Array yang sangat kuat. Kalau begitu, Anda harus mengetahui Array pencarian naga, bukan? Array pencarian naga membutuhkan panduan Array. Tanpa item orang itu, mustahil menemukannya. Muyu tidak asing dengan Array pencarian naga. Kembali ke Gunung Debu Jatuh, mereka menggunakan Array pencarian naga untuk menemukan keberadaan tuannya. Sayangnya, tuannya punya cara untuk memblokir pelacakan Array. Faktanya, bukan hanya Feng Hao Chen. Bahkan Muyu punya cara untuk mencegah Array pencarian naga melacaknya. Jika teknik susunan seseorang sangat kuat, hal ini sangat mungkin dilakukan. Azure Dragon Monster King tersenyum, saya menemukan Array pencarian naga. Muyu terkejut, kamu yang menemukannya. Azure Dragon Monster King mengangguk, kamu seharusnya bisa menebak dari namanya. Aku menemukannya sejak lama. Awalnya aku berencana menggunakannya untuk menemukan naga sejati kedua, tapi aku tidak berhasil. Pada akhirnya, aku meminta Jian Ying Chen Feng untuk membantuku menyempurnakannya. Dia memodifikasinya untuk digunakan menemukan apapun. Muyu tiba-tiba mengerti. Asal usul Array pencarian naga sebenarnya diciptakan untuk mencari naga sejati. Saat itu, menurutnya nama itu cukup megah. Sekarang dia memikirkannya, itu sangat mudah. Mencari naga, mencari naga, mencari naga sejati. Itu benar-benar tidak dicadangkan sama sekali. Basis dari Array pencarian naga adalah lima harta karun yumon, kayu cemara, es cen laut hitam, api roh kuno, besi meteorik, dan batuan beku. Kelima barang ini sangat berharga. Mereka mewakili lima sifat murni dunia. Karena segala sesuatu di dunia ini terdiri dari lima elemen, menggunakan lima basis susunan ini untuk menemukan sesuatu adalah yang paling cocok. Azure Dragon Monster King telah mencoba menggunakan Dragon Seeking Array untuk menemukan Dragon Finn, tetapi dia tidak berhasil. Ini karena Array pencarian naga memiliki jangkauan pencarian. Ada satu hal yang aku tidak mengerti. Aku ingat kalian para naga bertransformasi setiap 10 ribu tahun sekali. Kondisi untuk berubah menjadi naga sangat ketat. Saat kalian bertransformasi menjadi naga, tanaman anggur naga harus mulai tumbuh dan akan tumbuh. Berubah menjadi naga setelah 10 ribu tahun. Kemudian Anda dapat menghitung waktu transformasi naga secara akurat. Saat Dragon Finn lahir, Anda pasti akan mengetahuinya. Mengapa Anda tidak menggunakan Array pencarian naga untuk menemukannya saat itu? Pada saat itu, Dragon Finn yang berbentuk naga menyebabkan kegemparan di dunia budidaya. Jika Raja Monster Naga Azure pergi ke dunia budidaya, dia pasti akan tahu bahwa tanaman anggur naga ada bersama Muyu. Azure Dragon Monster King menggelengkan kepalanya tak berdaya, saya mencoba, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Sekarang saya mengerti alasannya. Anda bersama Deadwood Evergreen. Keterampilan susunannya jauh lebih baik daripada milikku. Saya tidak dapat menemukan keberadaan naga biru kecil itu. Selain itu, istana tiga kali lipat sedang mengawasiku, jadi aku tidak berani memberitahu istana tiga kali lipat apa yang kucari. Muyu mengangguk sambil berpikir. Agaknya, untuk menghindari orang mencari masalah, Ayah Deadwood langsung menggunakan arai tersebut untuk menyembunyikan jejak arai pencarian naga. Saat ini, istana tiga kali lipat masih mengawasi kita para iblis. Begitu kita meninggalkan rawa liar ini, keberadaan kita akan terdeteksi oleh istana tiga kali lipat. Namun, sepertinya mereka tidak dapat memantau Anda, jadi sebaiknya Anda mencarinya. Sedangkan untuk panduan susunan, tubuh seimbang lima elemen yang sempurna dapat digunakan sebagai panduan susunan. Karena kamu mencari tipe orang yang sama, jangkauan pencarian arai pencarian naga terbatas, jadi kamu harus lari ke beberapa tempat lagi. Tubuh seimbang lima elemen yang sempurna. Siapa di antara kalian para raja monster yang bisa meminjamkanku? 789 Jangan khawatir, aku sudah melakukan persiapan. Kami telah menyegel aura kami dalam skala naga ini. Kamu bisa menggunakannya sebagai katalis. Raja monster naga Azure melambaikan tangannya dan skala naga biru terbang menuju Muyu dan melayang di depannya. Aura skala naga biru ini tertahan, dan sepertinya ada energi roh kuat yang tersegel di dalamnya. Kelihatannya berat dan cukup berat. Muyu tidak mempertanyakannya dan menyimpannya. Karena kamu bisa menggunakan skala naga ini untuk menemukan orang-orang dengan kehidupan abadi, kenapa kamu tidak menemukan raja monster lainnya? Raja monster juga manusia dengan kehidupan kekal, bukan? Muyu bertanya lagi. Raja monster naga Azure menjelaskan, karena kami tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada orang yang memiliki kehidupan kekal, Jian Ying dan Chen Feng menyegel kami. Namun, Jian Ying dan Chen Feng tahu bahwa kami akan mencari raja monster. Untuk mencegah kecelakaan, Jian Ying dan Chen Feng telah mempertimbangkan hal ini saat menyegel raja monster. Formasi tidak akan membiarkan kita menemukannya. Namun, saat segelnya akan melemah, kita bisa menggunakan formasi pencarian naga untuk menemukannya. Beginilah cara kami menemukan Luan Feng dan Keraputi. Raja monster Keraputi mendengus dan berkata, Aku tetap tidak akan memaafkan tuanmu dan pantom King Yu. Mereka membuatku dikurung selama 5.000 tahun. Kamu beruntung tidak mati. Kamu masih berani mengeluh. Muyu melirik Raja monster Keraputi. Menyelamatkanku adalah satu hal, tapi itu juga ada hubungannya denganku. Karena aku tidak bisa menemukan masalah dengan mereka, aku masih bisa melampiaskan amarahku padamu. Sungguh hutang ayah, hutang anak, hutang tuan, hutang murid. Kata Raja monster Keraputi sambil tersenyum jahat. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Muyu hanya ingin menghajar bajingan tak tahu malu ini dengan baik. Pantas saja pria ini selalu mempersulitnya. Jadi itu karena ini. Raja monster Keraputi menyelangkan kakinya dan berkata, Karena kamu ingin menikahi Kyaosue dan jangan memanggilku ayah mertua di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Kyaosue menggelengkan kepalanya tanpa daya, sementara Muyu memikirkan bagaimana dia akan mencabut semua rambut Su Tao di masa depan. Raja monster Naga Azure mengelus jenggotnya dan berkata, Oh benar, karena kamu mempunyai tanggung jawab yang besar sekarang dan istana beruas tiga mungkin menginginimu. Kami telah mendiskusikan dan menyiapkan empat hadiah untukmu. Mereka dapat menyelamatkan hidupmu sebagai hadiah untuk melindungi pohon anggur naga. Hadiah. Saya tidak butuh hadiah. Muyu mendengus acuh tak acuh. Dia tidak melindungi Dragonfin untuk mendapatkan hadiah apapun. Raja Daemon Keraputi memarahi, Hey, bajingan kecil. Lihatlah sikapmu. Kamu meminta pemukulan. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan kemampuan domain Raja Daemon. Beraninya kamu begitu menghina. Kemampuan domain Jantung Muyu berdetak kencang. Kemampuan domain hanya dapat dimiliki oleh penggarap tahap kenaikan besar. Setiap kemampuan domain sangat menantang surga. Misalnya, No Way to Survive karya Deadwood Daddy, Thunder Dust karya Pendeta Nilei, All Laws Return to Origin karya Pendeta Swan Jisi, dan And Spirit Without Immortal karya yang maha kuasa. Belum lagi, hidup dan mati dalam sekejap mata miliknya sendiri. Tuanku bangkit dan jatuh dari Raja Iblis Laut. Setiap kemampuan domain memiliki karakteristik uniknya sendiri, dan semuanya sangat kuat. Ketika Deadwood Evergreen pergi ke gerbang neraka untuk merebut jiwa kembali ke hati, dia mengandalkan debu guntur milik Pendeta Nilei agar tidak mengungkapkan identitasnya. Kekuatan itu masih membuat Muyu takjub. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku akan menerima hadiah ini. Karena mereka berbicara tentang kemampuan domain, Muyu tidak perlu bersikap sopan. Raja Iblis Keraputi mengerutkan bibirnya. Kamu benar-benar mengubah wajahmu dengan cepat. Raja Iblis Luan Phoenix melambaikan tangannya, dan bulu ekor merah dan emas yang indah muncul di depan Muyu. Bulu-bulu ekor ini sepertinya menyulut kehampaan, namun segera menghilang. Kemampuan domainku, Nirwana dalam api. Tidak ada yang bisa membunuhmu dalam kemampuan domainku. Raja Iblis Luan Phoenix berkata dengan bangga. Tidak bisa membunuhku. Muyu sangat terkejut. Kemampuan ini mirip dengan Bon Emperor Pill, tetapi Bon Emperor Pill hanya bisa menahan serangan dari Spirit Saffering Stage. Itu jauh lebih rendah daripada Nirwana In Fire milik Raja Iblis Luan Phoenix. Tapi itu tergantung lawannya. Jika itu Bai Jie dari Istana Ketiga, kamu mungkin bisa bertahan beberapa saat tanpa mati. Jika itu pertarungan Grand Ascension Stage biasa, aku jamin kamu tidak akan mati dalam setengah waktu. Jam, Raja Iblis Luan Phoenix mengingatkannya. Terima kasih banyak, Raja Iblis Luan Phoenix. Muyu sangat mementingkan bulu-bulu ekor ini. Eksistensi yang tidak bisa dibunuh sangatlah kuat. Gelembung biru muncul di tangan Raja Iblis Laut. Di dalam gelembung itu terjadi turbulensi, seolah-olah berisi seluruh lautan. Ruang di sekitar gelembung biru tampak menjadi sangat berat, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ternyata cukup ringan. Itu sangat ajaib. Kamu melihat kemampuan domainku terakhir kali. Kebangkitan dan kejatuhan utamaku. Di domainku, kekuatan gelombang akan membuat lawan merasa seolah-olah berada dalam gelombang. Mereka tidak akan bisa mengendalikan tubuhnya dengan mudah, dan kekuatan mereka serangan juga akan dibatasi. Kecuali jika Anda bertemu dengan ahli seperti Immortal Suan Jizi, Anda tidak perlu khawatir domainku saya akan rusak. Batas waktunya adalah dua jam, kata Raja Iblis Laut. Pada saat itu, domainku kebangkitan dan kejatuhan utama saya, milik Raja Iblis Laut ditahan dengan kuat oleh Immortal Suan Jizi. Semua metode kembali ke asal dari Immortal Suan Jizi membuat domainku Raja Iblis Laut tidak efektif. Meski begitu, Muyu merasa kemampuan domainku ini tidak bisa dianggap remeh. Itu lebih dari cukup untuk melindunginya. Raja Iblis Naga Azure sekali lagi mengeluarkan skala naga emas. Begitu skala naga muncul, seluruh istana diselimuti oleh semacam aura yang megah dan megah. Itu seperti gunung besar yang turun ke dunia, membuat orang tidak bisa bernapas. Bahkan Muyu terintimidasi oleh aura ini. Saya, yang unik dan benar, domain saya. Di domain saya, hanya saya yang tertinggi. Orang lain akan ditekan oleh saya dan tidak akan dapat menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya, tetapi hanya saya yang tidak terpengaruh. Saya adalah penguasa dari seluruh domain ini, kata Raja Iblis Naga Azure dengan arogan. Muyu takjub tanpa henti. Skala naga ini sudah sangat menakutkan saat muncul. Jika kekuatan penuhnya ditampilkan, dia yakin bahwa kekuatan mereka yang diselimuti oleh domain Raja Iblis Naga Azure akan sangat berkurang, tetapi penggunanya sendiri tidak akan terpengaruh. Ini adalah kemampuan domain yang sangat menakutkan. Dibandingkan dengan roh akhir tanpa keabadian, yang menyebabkan semua orang kehilangan kultifasinya, kemampuan domain, aku, yang unik dan benar, menekan orang lain tanpa mempengaruhi penggunanya. Kemampuan ini bahkan lebih baik lagi. Muyu menerima skala naga dan dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya, berkata, terima kasih banyak atas hadiah Raja Iblis. Raja Iblis Keraputi tertawa, bajingan kecil, cepat panggil aku ayah mertua, dan aku akan memberimu kemampuan domain yang telah aku segel. Muyu langsung mengabaikan Raja Iblis Keraputi dan berkata kepada Raja Iblis lainnya, kalau begitu junior ini sekali lagi berterima kasih kepada ketiga Raja Iblis atas hadiah mereka. Pembuluh darah didahi Raja Iblis Keraputi menonjol, dan dia dengan marah berkata, bajingan kecil, ada empat Raja Iblis di sini. Oh! Raja Iblis Keraputi mengutuk sambil dengan enggan mencabut tiga helai rambut putih dari belakang kepalanya dan melemparkannya ke Muyu, bajingan kecil, ini adalah kemampuan domainku. Dalam kemampuan domainku, kekuatanmu akan menjadi sangat kuat. Tidak masalah seberapa besar atau kecilnya gunung itu, akan langsung hancur berkeping-keping. Ketika Raja Iblis Keraputi pertama kali keluar dari segelnya, dia tidak memiliki kultivasi apapun pada saat itu, tetapi dia dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Kekuatannya luar biasa, dan kemampuan domainknya secara alami berhubungan dengan kekuatan. Muyu menatap rambut putih di tubuhnya dan berkata, monyet berbulu tua, kita sangat akrab satu sama lain. Kamu memiliki begitu banyak rambut di tubuhmu, cabut beberapa lagi untukku. Pecungkil kepalamu, tahukah Anda betapa berbahayanya menyegel kemampuan domainkan Anda sendiri? Apakah menurut Anda itu mencabut bulu ayam? Brengsek? Jika bukan karena kiausue, aku pasti akan menghajarmu sampai mati. Aku sangat mengagumi diriku sendiri karena tidak menghancurkanmu berkeping-keping. Raja Iblis Keraputi sangat marah hingga giginya gatal. Raja Iblis Luan Phoenix berteriak, putih tua, jangan bilang kamu mengacu padaku ketika kamu mengatakan mencabut bulu ayam. Raja Iblis Keraputi tersenyum malu-malu, kenapa aku harus melakukannya? Saya hanya membuat analogi. Raja Iblis Luan Phoenix mendengus, lain kali aku mendengarmu berbicara tentang seekor ayam di depanku, aku tidak akan memaafkanmu. Raja Iblis Keraputi berbisik, bukankah terakhir kali aku bilang kamu terlihat seperti kalkun? Apa kamu harus berpikiran sempit? Muyu menahan tawanya. Raja Iblis Keraputi sebenarnya berani membandingkan Raja Iblis Luan Phoenix yang pemarah dengan seekor kalkun. Raja Iblis Luan Phoenix berbelas kasihan dengan tidak mengusir Raja Iblis Keraputi keluar dari lembah daun. Lalu kenapa kamu tidak menyiapkan beberapa helai rambut lagi untuk Kyaosue? Muyu menunjuk ke arah Kyaosue. Jika Kyaosue memiliki domen ini, perjalanan ke Pulau Iblis terakhir kali tidak akan terlalu merepotkan. Raja Iblis Keraputi mendengus, kamu pikir aku tidak mau. Jika Anda ingin menggunakan domen orang lain, budidaya Anda setidaknya harus berada pada tahap melewati kesengsaraan, jadi tidak ada gunanya memberikannya kepada Kyaosue. Ketika Kyaosue mencapai tahap melewati kesengsaraan di masa depan, saya secara alami akan menyiapkan seikat rambut untuknya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Muyu ingat ketika dia pertama kali kembali ke masa lalu, Gui Si Ming mengambil bendera untuk membantu Raja Hantu 34 tahun yang lalu. Namun, saat itu Gui Si Ming hanya memberikan bendera tersebut kepada Raja Hantu. Tidak heran Gui Si Ming tidak menggunakannya untuk menghadapinya. Itu karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan benderanya sendiri. Jika Muyu ingin menggunakan keempat domen ini, dia harus menggunakan kekuatan pembantaian untuk secara paksa meningkatkan budidayanya. Raja Iblis Keraputi berkata lagi, Tapi aku memperingatkanmu, kemampuan domen tersegel ini semuanya hanya sekali pakai, jadi setelah kamu menggunakannya, semuanya akan hilang. Kamu harus menyimpannya. Domen saya hanya dapat bertahan sekitar satu jam. Anda harus berterima kasih kepada saya dengan benar. Aku tahu, terima kasih, monyet berbulu tua. Muyu mengangguk. Sudut mulut Raja Iblis Keraputi bergerak-gerak dan dia memutar matanya, kasar sekali. Namun, itu tetap merupakan kalimat terima kasih. Dengan temperamen Raja Iblis Keraputi, dia tidak peduli. Raja Iblis Naga Azure berkata dengan serius, Muyu, kami berempat memberimu hadiah ini dengan harapan kamu dapat menemukan orang ke-9 keabadian sesegera mungkin. Jika kita meninggalkan tempat ini, kita akan dimata-matai oleh istana tiga kali lipat. Tapi kamu berbeda. Saya mendengar bahwa Anda memiliki formasi yang disebut perlindungan darah yang menyelubungi surga, yang dapat bersembunyi dari istana tiga kali lipat. Itu sebabnya kami memberi Anda tugas penting ini. Jangan mengecewakan kami. Muyu dengan sungguh-sungguh berkata, Ya, saya mengerti. Ada satu hal lagi. Tolong bicara, Raja Iblis. Muyu sudah terbiasa dengan masalah yang merepotkan. Beberapa lagi tidak akan membuat perbedaan. 790. Muyu melirik Dragonfin di bahunya dan berkata, Aku tidak bisa membuat keputusan. Terserah Dragonfin apakah dia ingin tinggal atau tidak. Dragonfin menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak suka di sini. Raja Monster Naga Hijau memandang Dragonfin dengan sakit kepala dan berkata dengan sabar, Meskipun aura elemen kayu Muyu membuatmu merasa nyaman, kamu tidak tahu identitasmu sama sekali. Kamu memiliki potensi besar, percuma jika kamu tidak menggunakannya dia. Naga Fin mendengus. Melihat sekelompok naga berdarah campuran membuatku kesal. Raja Monster Naga Azure sangat tidak berdaya. Dia melanjutkan, Tahukah Anda bagaimana saya berubah menjadi tubuh lima elemen yang sempurna? Kami, naga, adalah spesies mulia di dunia dan sangat langka. Walaupun wujud asliku adalah tumbuhan, aku sudah tidak lagi berada dalam elemen kayu. Anda juga perlu mengubah bentuk asli Anda. Ubah wujud aslimu. Benda ini bisa diubah. Muyu sangat penasaran. Dia dengan hati-hati merasakannya dan menemukan bahwa aura Raja Monster Naga Azure yang duduk di atas tahta benar-benar berbeda dari aura pohon anggur naga. Awalnya, dia mengira itu karena Raja Monster Naga Azure terlalu kuat dan menyembunyikan auranya sendiri. Baru sekarang dia menyadari bahwa tubuh Azure Dragon Monster King bukan lagi tanaman Dragon Fin murni. Jadi maksudmu aku juga bisa berubah menjadi tubuh abadi? Naga Fin bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Monster Naga hijau ragu-ragu dan berkata, belum tentu. Itu tergantung keberuntungan. Saat aku mengubah wujud asliku, kebetulan juga aku menjadi tubuh lima elemen yang sempurna. Tapi jangan khawatir, aku sangat berpengalaman dalam mengubah wujud asliku. Saya memiliki setidaknya 40 persen peluang untuk menjadikan Anda tubuh abadi. Tapi aku tetap tidak mau tinggal. Naga Fin menggelengkan kepalanya. Raja Monster Naga hijau memandang Dragon Fin dengan sakit kepala dan menoleh ke Muyu. Muyu, bantu aku membujuknya. Proses transformasi menjadi tubuh lima elemen sangatlah sulit. Tanpa bantuan saya, dia mungkin tidak akan berhasil. Kamu bisa melakukannya sendiri, kenapa aku tidak? Kata Dragon Fin dengan nada menghina. Raja Monster Naga Azure sangat sabar dengan Dragon Fin. Jika ada orang lain yang tidak memberinya wajah seperti ini, dia pasti sudah bermusuhan sejak lama. Muyu merenung untuk waktu yang lama dan berkata, Naga Fin, lebih baik kamu tetap di sisinya dan berkultivasi. Dia tahu bagaimana membantumu berkultivasi lebih cepat. Aku tidak mengerti situasimu, jadi aku tidak bisa membantumu. Mengolah. Dragon Fin biasanya tidur di tubuh Muyu. Kadang-kadang, dia berubah menjadi wujud aslinya dan mengaum. Selain itu, dia sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Namun, Muyu tahu bahwa Naga adalah spesies yang sangat kuat dan memiliki tanaman anggur naga di sisinya sama dengan menyianyiakan potensi naga. Namun, Dragon Fin masih enggan. Ada orang-orang di dinastimu yang menginginkan darahku sepanjang hari. Aku tidak ingin menjadi sasaran bahkan ketika aku sedang tidur. Lihatlah metode tak tahu malu dari keempat naga berdarah campuran itu. Jangan katakan itu padaku saja ini memang sebuah masalah. Muyu menangkupkan tangannya ke Raja Monster Naga Azure dan berkata, Raja Monster, sejak identitas tanaman anggur naga ditemukan oleh kalian para iblis, dia terus-menerus berada dalam masalah. Kamu harus memberiku alasan yang meyakinkan. Raja Monster Naga Azure berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir tentang itu. Saya dapat menjamin bahwa di masa depan, tidak ada seorang pun di dinasti Naga Azure yang berani menyentuh Naga Azure kecil itu. Janji ini tidak cukup. Dari tindakan keempat pemimpin naga berdarah campuran, terlihat bahwa mereka bahkan tidak akan membiarkan iblis di lembah daun pergi. Mereka kejam dan tidak bermoral. Mereka tampak tunduk kepada Anda di permukaan, tapi diam-diam, mereka tidak peduli sama sekali. Saya pikir jika naga berdarah campuran tahap melewati kesengsaraan muncul di masa depan, menangkap tanaman anggur naga, menyaring darahnya, dan menjadi naga sejati, tidakkah Anda akan melanjutkan masalah ini dan fokus pada naga yang tidak bermoral? Kekhawatiran Muyu bukannya tidak berdasar. Raja Monster Naga Biru hanya ingin naga sejati mewarisi warisannya. Dia tidak merinci bagaimana naga sejati ini akan muncul. Jika Dragon Finn dibunuh di sini dan garis keturunannya diambil untuk menciptakan naga sejati lainnya, Raja Monster Naga Azure pasti tidak akan mengejar pelakunya. Terutama naga berdarah campuran itu, dalam arti tertentu, adalah keturunan Raja Monster Naga Azure. Mereka memiliki hubungan darah sendiri. Raja Monster Azure Dragon berkata dengan ekspresi serius, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Azure Dragon kecil adalah naga sejati murni. Aku lebih peduli tentang ini. Aku berjanji sebelum Azure Dragon kecil mencapai tahap melewati kesengsaraan, dia tidak akan meninggalkan pandanganku. Kalau begitu aku menjadi tahanan rumah, kata pohon anggur naga dengan tidak senang. Oke, ini sudah hasil terbaik. Cobalah untuk meningkatkan kultifasimu sesegera mungkin. Ketika kamu mencapai tahap melewati kesengsaraan, kamu akan mampu berdiri sendiri, kata Muyu. Lagi pula, naga berdarah campuran itu lebih kuat dari iblis aslinya. Mereka adalah pilar dinasti Naga Azure, jadi Raja Monster Naga Azure tidak bisa melenyapkan semuanya. Namun, dengan janji Azure Dragon Monster King, setidaknya keamanan Dragon Finn terjamin. Naga berdarah campuran itu tidak akan berani menyerang Dragon Finn secara terbuka. Cacing tanah yang besar, jangan khawatir. Dia sangat peduli padamu sekarang. Jika Anda tidak senang, Anda bisa mencabut beberapa helai janggutnya untuk dimainkan. Anda juga bisa memberi pelajaran pada naga berdarah campuran itu. Bukankah itu bagus? Suai kecil tertawa. Baiklah kalau begitu, saya akan pergi melihat apakah saya bisa mencabut janggutnya. Dragon Finn menggumamkan beberapa patah kata dan dengan enggan menyetujuinya. Kemudian ia benar-benar menyombongkan diri dan mengulurkan tangan untuk meraih janggut Raja Monster Naga Azure. Raja Monster Naga Azure melihat tindakan Naga Azure kecil itu dengan sakit kepala. Matanya penuh cinta, dan janggutnya dicabut. Meski memalukan, tidak ada orang lain di sini, jadi dia bersedia melakukannya. Selama Azure Dragon kecil itu tetap ada, semuanya bisa dinegosiasikan. Nak, kamu baru menjadi naga kamu masih terlalu muda. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Raja Monster Naga Azure dengan senang hati mengulurkan tangan dan menepuk kepala tanaman anggur naga. Dragon Finn mendengus bangga. Raja Monster Naga Azure merasa lega. Yang terbaik adalah Dragon Finn bersedia tinggal. Kalau tidak, dia pasti akan menggunakan kekerasan. Dia khawatir Azure Dragon kecil yang dia cari selama bertahun-tahun akan berlarian di luar. Belum lagi, Muyu sekarang memiliki tanggung jawab yang besar dan akan menghadapi segala macam masalah. Azure Dragon kecil pasti tidak akan aman bersama Muyu. Kemudian Raja Monster Naga Azure sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Muyu, kamu harus menemukan orang kesembilan yang hidup abadi sebelum Istana Ketiga. Istana Ketiga ingin menemukan orang yang hidup abadi. Selain Bai Jie, siapa lagi yang menginginkan tanah kehidupan abadi? Muyu merasakan ledakan kemarahan di hatinya. Kecelakaan tuannya telah menyebabkan Muyu sangat membenci Istana Lapisan Ketiga. Agar Lapisan Langit Ketiga tidak runtuh, gurunya telah mendirikan penjara perangkap abadi untuk menipu Dau Surgawi dan menjadi makhluk abadi di dunia ini. Tapi Bajingan Kejam dan tidak bermoral Bai Jie itu sama sekali tidak peduli dengan gambaran besarnya dan telah melakukan hal gila seperti itu. Raja Monster Naga Azure mengelus janggutnya yang dirusak oleh tanaman anggur naga dan berkata, Aku baru saja memberitahumu tentang kekuatan yang menjaga keseimbangan dunia. Kekuatan ini disebut kekuatan keabadian Surgawi. Ia menggunakan tubuh dari orang yang memiliki kehidupan kekal sebagai tuan rumahnya. Ia juga merupakan kekuatan terkuat di dunia ini. Jika Anda dapat mengendalikan kekuatan keabadian Surgawi, bahkan Istana Ketiga pun tidak dapat menolaknya. Jadi maksudmu mengendalikan kekuatan keabadian Surgawi dapat mengalahkan Istana Ketiga? Muyu kaget, tapi dia juga menganggapnya aneh. Dia tidak tahu bahwa kekuatan Tianhang ada di tubuhnya, jadi dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Raja Monster Naga Azure sepertinya memahami pikiran Muyu dan berkata, Kekuatan keabadian Surgawi terlalu kuat, jadi ia hanya menggunakan kita sebagai tuan rumahnya dan tidak akan dikendalikan oleh kita. Ketika kultivasi Anda mencapai tahap kenaikan besar dan Anda mulai berkomunikasi dengan hukum langit dan bumi, Anda akan merasakan kekuatan keabadian Surgawi dalam pribadi kehidupan kekal. Lalu apa maksudmu dengan mengendalikan kekuatan keabadian Surgawi? Muyu bertanya. Raja Monster Naga Azure mengungkapkan ekspresi misterius. Dia mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya. Dia melanjutkan, satu orang tidak dapat mengendalikannya, tetapi setidaknya sembilan orang yang hidup kekal itu, Jian Ying dan Chen Feng memberitahu saya tentang formasi yang disebut evolusi terbalik sembilan surga. Dengan sembilan orang kehidupan kekal sebagai fondasinya, kita dapat menggunakan formasi ini untuk mengendalikan kekuatan keabadian Surgawi untuk sementara. Dragon Tang dan si tampan kecil saling mengedipkan mata. Si tampan kecil tertawa dan mendorong Dragon Tang untuk mencabut janggut Raja Monster Naga Azure. Dragon Tang melakukannya tanpa rasa hormat. Raja Monster Naga Azure tanpa daya memeluk Dragon Tang untuk melindungi janggutnya yang menyedihkan. Lalu dia melanjutkan. Istana Ketiga adalah keberadaan yang sangat kuat dan kuno. Istana ini kaya dan telah ada lebih lama dariku. Bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke Istana Ketiga. Jika kamu ingin berurusan dengan Istana Ketiga, kamu cukup harus menemukan sembilan orang yang hidup kekal di surga ketiga dan menggunakan formasi evolusi terbalik sembilan surga untuk mengendalikan kekuatan keabadian Surgawi. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan untuk menangani Istana Ketiga. Apakah Bai Jie menyadari hal ini? Mu Yu bertanya. Hanya orang yang memiliki kehidupan kekal yang akan memahami kekuatan keabadian Surgawi. Bai Jie bukanlah orang yang kekal, jadi dia tidak memiliki cara untuk mengetahui kekuatan itu. Namun, kami tidak tahu apa yang dia lakukan saat ini. Jika dia mengambil alih tubuh kehidupan kekal Tuanmu, dia mungkin menyadari keberadaan kekuatan keabadian Surgawi. Singkatnya, Anda hanya perlu menemukan orang kesembilan yang hidup kekal sebelum dia menyadari bahwa kekuatan keabadian Surgawi cukup kuat untuk mengancam Istana Ketiga. Kata Raja Monster Naga Asure. Mu Yu menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia tidak ingin berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada tuannya, dia harus mengakui bahwa Raja Monster Naga Asure benar. Saat ini, lokasi dan kekuatan spesifik Istana Ketiga masih menjadi misteri. Istana Ketiga dipimpin oleh seluruh dunia budidaya. Jika Anda ingin melawan Istana Ketiga, Anda harus melawan seluruh alam budidaya. Mu Yu hanya bisa mengandalkan Raja Monster Naga Asure dan yang lainnya. Karena orang-orang yang memiliki kehidupan kekal adalah kunci untuk mengalahkan Istana Ketiga, maka dia harus menemukan orang kesembilan yang tidak dikenal dari kehidupan kekal sebelum Istana Ketiga. Raja Monster Naga Asure berkata, Tawis Nilei dan Ran Hengki akan memahami hal ini. Kami akan menemukan segel Tian Kian sesegera mungkin. Anda harus menemukan orang kesembilan dalam kehidupan kekal sesegera mungkin dan mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Juga, kamu harus memberitahukan hal ini kepada ketiga kakak laki-lakimu karena kamu berempat dan Kiao Sui hanya dapat dianggap sebagai satu orang yang memiliki kehidupan kekal. Bisa atau tidaknya Anda mengalahkan Istana Ketiga tergantung pada bisa atau tidaknya Anda menyelesaikan misi Anda. Saya mengerti.